Unrivalet Medicine God Season 81 Bab 811 Perbedaan Peringkat Tulang Naga Purba, apa itu? Ye Yuan mengerti sedikit tentang masalah ras iblis. Namun pemahamannya jelas tidak selengkap ras manusia. Terutama ras naga, klan bangga semacam ini. Itu menyembunyikan banyak rahasia yang tidak diketahui orang lebih dari itu. Longteng tidak berbicara dan hanya berkata dengan dingin, ikuti aku. Dua orang dan satu naga banjir terjun ke dasar kolam. Pada platform batu di bagian bawah kolam, tulang berkilauan dan tembus ditempatkan. Itu harus menjadi tulang naga purba dari mulut Longteng. Melihat bongkahan tulang naga purba ini, Ye Yuan sedikit terkejut juga. Tekanan ras naga yang datang dari tulang naga sangat kuat. Itu sebenarnya bahkan beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan tekanannya sendiri. Dan air kolam di sekitar tulang naga ternyata berwarna hitam pekat. Di kolam ini, air memiliki efek membersihkan sum-sum. Itu semua karena tulang naga purba ini. Hanya beberapa energi yang meluap dari tulang naga membuat semua air di kolam ini berubah menjadi harta karun. Ular kecil ini bisa terus menerus peringkat maju karena dia membudidayakan di dekatnya juga, dan akan berubah dari naga banjir menjadi naga, kata Longteng. Baru saat itulah Ye Yuan menyadari. Ternyata sumber dari pulgrip esens kuno yang desolate ini sebenarnya adalah tulang naga. Air kolam ini kemungkinan mendekati kedalaman seratus ribu kaki. Tulang naga kecil yang sangat kecil mampu mengubah semua air di kolam menjadi harta alam surga dan bumi. Energi yang terkandung dalam tulang naga itu sendiri bisa dilihat sekilas. Tidak heran Longteng mengatakan bahwa dia menemukan harta karun. Ternyata dia tahu sejak lama. Senior, dalam keadaanmu sekarang, mungkin sangat sulit untuk berurusan dengan Black Queen, kan? Kenapa dia sebenarnya sangat ketakutan ketika melihatmu? Ye Yuan tiba-tiba bertanya. Longteng tampaknya telah lama berharap agar Ye Yuan memiliki pertanyaan ini dan berkata sambil tersenyum, ketatnya peringkat ras iblis jauh melebihi imajinasi Anda. Kekuatan tidak mewakili segalanya. Untuk ular kecil ini ingin berurusan dengan saya, menjadi seratus kali lebih kuat lebih seperti itu. Mata Ye Yuan melebar ketika dia berkata, seratus kali. Kekuatan Black Queen ini sudah berada di lingkaran besar rilempas seles. Ratusan kali lebih kuat, bagaimana hasilnya? Meskipun ular kecil ini berhasil berevolusi dan garis keturunan naga sejatinya menebal sedikit juga, tetapi bahkan jika dia benar-benar berubah dari naga banjir menjadi naga, itu hanyalah kelas terendah di antara ras naga. Klan asli sejati naga juga bertingkat kaku. Kecuali jika dia memiliki kesempatan keberuntungan yang menantang surga dan dapat menerobos ke alam dewa, jika tidak, dia selamanya hanya dapat mendengarkan perintah ras naga kelas tinggi, kata Longteng. Ras iblis selalu menjadi garis keturunan sebagai yang tertinggi. Poin ini tidak sulit untuk dipahami. Tapi Ye Yuan tidak berpikir bahwa sama halnya dengan klan naga sejati, perbedaan peringkat sebenarnya sangat besar. Ye Yuan tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, Black Queen sepertinya memanggilmu sesuatu sebelumnya. Singa sana. Longteng menganggup dan berkata, dalam perlombaan naga, orang-orang yang memiliki garis keturunan paling murni dipuji sebagai royals. Tetapi pada era yang sama, naga yang memiliki garis keturunan kerajaan sangat, sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa royals adalah progeni naga sejati-sejati. Di era Divine Dao, selama royals tidak binasa, mereka semua akan dapat mencapai alam dewa pada akhirnya. Ye Yuan menarik nafas dingin. Dia tidak berpikir bahwa ras naga masih memiliki keberadaan yang tangguh. Kesempatan tertentu untuk memasuki alam dewa. Berapa banyak pemeliharaan yang dibutuhkan dari surga ini. Jadi, dengan kata lain, Senior, kamu adalah seorang royal. Longteng berkata dengan bangga, kursi ini dikenal sebagai jenius nomor satu ras naga saat itu. Aku secara alami seorang royal. Uh, lalu setetes esensi darah yang kamu berikan padaku. Itu adalah esensi darah bangsawan juga. Namun, dasar dari tubuh fisikmu ini terlalu buruk. Tetes esensi darah itu tidak cukup untuk membiarkanmu berevolusi menjadi bangsawan. Garis keturunan naga sejati kerajaan jauh lebih murni daripada kamu membayangkan. Kata Longteng. Wajah Yeyuan menunjukkan ekspresi kecewa. Mengenai garis keturunan semacam ini yang benar-benar bisa masuk ke alam dewa, Yeyuan masih sangat merindukannya. Bahkan jika sekarang tidak dapat mencapai alam dewa, kekuatan garis keturunan semacam ini pergi tanpa berkata. Apa yang Yeyuan butuhkan sekarang adalah kekuatan. Melihat ekspresi kecewa di wajah Yeyuan, Longteng tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu kecewa juga. Tetesan esensi darah yang tidak melakukan trik tidak berarti bahwa tulang naga ini tidak akan bekerja. Mata Yeyuan bersinar, dan dia berkata, senior, hanya apa latar belakang tulang naga ini. Jika aku tidak salah menebak, ini harusnya adalah tulang naga sejati dari era purba. Selain itu, itu bahkan tulang sisa dari pembangkit tenaga dewa alam. Longteng jelas tidak tahu asal-usul tulang naga ini. Tapi ini tidak menghalangi dugaannya tentang tulang naga ini. Yeyuan menjadi pucat karena ketakutan dan berkata, era purba. Bukankah itu berarti sudah jutaan tahun sejak itu? Sejarah alam surgawi tidak memiliki catatan yang dapat diverifikasi. Tetapi menurut pembagian era, satu juta tahun yang lalu dari hari ini adalah era purba. Dan saat periode di mana dao-dao menyusut ke nol dalam satu juta tahun dikenal sebagai era kuno. Longteng berkata bahwa tulang naga ini adalah tulang naga sejati dari zaman purba. Kemudian secara alami memiliki lebih dari satu juta tahun sejarah. Benar-benar tidak memiliki cara untuk membayangkan bahwa sepotong tulang naga dapat bertahan selama satu juta tahun dan tidak membusuk. Seberapa hebat kekuatan dari pemilik tulang naga ini ketika dia masih hidup. Heh, kamu, bocah ini, tahu sedikit. Benar, tulang naga ini memang benda dari sejuta tahun yang lalu. Tapi karena zaman itu terlalu jauh ke belakang, aura dao-dao pada tulang naga ini sudah hilang sia-sia oleh karena itu, kamu juga bisa melupakan untuk mencampuri rahasia dao surgawi apapun darinya. Tetapi dengan potongan tulang naga purba ini, bisa sangat diduga bahwa garis keturunanmu memiliki peluang untuk berevolusi menjadi garis keturunan kerajaan. Longteng memandang Yeyuan dengan senyum yang bukan senyum, sepertinya melihat sesuatu. Hati Yeyuan menjadi dingin. Orang tua ini cerdas dan licik seolah-olah dia menyadari sesuatu. Setiap tindakannya ada di bawah pengawasannya. Dia mungkin sudah menebak beberapa hal dulu. Kecuali bahwa sepertinya Longteng tampaknya tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Namun, karena pihak lain tidak mengeksposnya, Yeyuan mungkin juga melanjutkan berpura-pura berkepala kacau. Yeyuan merenung dan berkata, tulang naga ini harus menjadi harta tak ternilai bagi senior juga, kan? Mengapa senior memberikannya padaku? Longteng tertawa terkeke-keke dan berkata, Aku, sekumpulan tulang tua ini, telah lama kehilangan kualifikasi untuk mencari dewa alam. Menyempurnakan sepuluh keping tulang naga lainnya seperti ini juga merupakan pemborosan. Mungkin juga bermanfaat bagimu, ini anak nakal. Mata Yeyuan sedikit menyipit, tampaknya menebak niat Longteng untuk melakukannya. Tanpa ragu, Longteng ini dengan sengaja merawatnya. Tapi apa tujuannya untuk melakukan itu? Yeyuan tidak memiliki cara untuk mengetahui. Sepertinya dalam situasi seperti ini sekarang, Yeyuan tidak punya pilihan lain juga. Bahkan jika itu untuk memuaskan dahaga dengan racun, Yeyuan harus meminumnya juga. Dari intel yang diperoleh dari Zhao Qian di sana, Jichang Lan mungkin telah mencapai kekuatan 10 Raja Agung Surgawi. Informasi ini mirip dengan gunung besar yang menghancurkan hati Yeyuan. Yang dia butuhkan sekarang adalah kekuatan. Daya pikat garis keturunan kerajaan untuk Yeyuan luar biasa. Kalau begitu terima kasih banyak, senior. Yeyuan masih memiliki pertanyaan. Prasasti Surgawi yang senior bicarakan sebelumnya, apa-apaan ini? Apa hubungannya dengan alam dewa? Sekarang sampai pada ini, Yeyuan sudah sangat yakin bahwa Prasasti Surgawi ini benar-benar hal-hal yang dimiliki oleh pembangkit tenaga dewa alam. Hanya saja bagaimana menggunakan hal ini, Yeyuan masih bingung. Karena Longteng bisa meneriakan Prasasti Surgawi dengan pasti, dia mungkin masih memiliki beberapa pemahaman tentang itu. Prasasti Surgawi adalah rahasia ras naga. Kamu belum dari ras naga. Aku tidak bisa memberitahumu. Setelah kamu benar-benar memperbaiki sepotong tulang naga ini dan mencapai garis keturunan kerajaan, aku akan memberitahumu hal-hal tentang Prasasti Surgawi lain kali, Longteng berkata dengan acuh-ta'acuh. Bab 812 Yeyuan berpikir selama ini bahwa Prasasti Surgawi yang diperoleh ayahnya unik. Tetapi dia tidak berharap bahwa ras naga sebenarnya memiliki pengetahuan tentang Prasasti Surgawi ini sejak lama. Sepertinya Prasasti Surgawi ini juga merupakan rahasia tingkat sangat rahasia di klan naga. Mendengar artinya dalam kata-kata Longteng, jelas bahwa hanya naga royal sejati yang memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Karena Longteng mengatakan kata-kata seperti itu, tentu saja tidak tepat bagi Yeyuan untuk bertanya lagi. Hal-hal mengenai alam dewa, terlepas dari siapapun dalam ras apapun, mereka semua akan sangat berhati-hati. Rahasia semacam ini pasti tidak akan dibagikan untuk dibagikan kepada orang lain. Untuk Longteng bisa berjanji untuk memberitahunya sudah jelas membuat pengecualian. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa melonggarkan bibirnya untuknya, manusia? Memperbaiki tulang naga ini bukan pekerjaan satu hari. Selain itu, prosesnya sangat menyakitkan. Anda harus siap secara mental, kata Longteng. Sudut mulut Yeyuan berkedut, dan dia bertanya, B seberapa menyakitkan itu? Yeyuan memiliki firasat-firasat. Saat menahan tubuh berdaging di kolam air sebelumnya, rasanya sudah sangat menyakitkan. Dan air kolam ini hanya sedikit energi yang keluar dari tulang naga. Oleh karena itu, penderitaan memperbaiki tulang naga itu sendiri pasti akan lebih mengerikan dari sebelumnya. Dibandingkan dengan kamu marah di air kolam sebelumnya, itu pasti seratus kali lebih menyakitkan. Jika kamu tidak bisa menahannya, bahkan ada kemungkinan bunuh diri karena siksaan. Oleh karena itu, sebelum penyulingan, kamu harus berpikir jernih, seperti kata Longteng, dia menilai ekspresi Yeyuan. Hati Yeyuan berdebar, penderitaan semacam itu sebelumnya sudah membuat orang berharap mati. Jika itu seratus kali lebih menyakitkan, lalu sensasi macam apa itu. Kulit kepala Yeyuan kesemutan, dan tanpa disadari ia menjadi agak takut terhadap tulang naga purba ini. Melihat penampilan Yeyuan, Longteng berkata sambil tersenyum, apa? Takut. Yeyuan berkata dengan senyum pahit, bukankah senior agak tidak dewasa untuk menggunakan teknik pemalsuan semacam ini untuk berurusan denganku. Pemurnian pasti harus dilakukan, tapi aku harus sedikit menyesuaikan pola pikirku. Yeyuan mendambakan kekuasaan yang ekstrim. Itu tidak mungkin untuk melepaskan kesempatan bagus seperti itu. Selanjutnya, Longteng mengatakan bahwa setelah ia mencapai garis keturunan kerajaan, ia bahkan akan memberitahunya informasi tentang prasasti surgawi. Huhu, aku memiliki kepercayaan padamu. Tulang naga purba ini sangat sulit didapat dan memang merupakan harta tertinggi ras naga. Memperbaiki tulang naga sebenarnya hanya menyatukan tulang naga ini ke dalam tulang belulangmu. Setelah disempurnakan, kau tidak hanya bisa mencapai garis keturunan bangsawan, itu bahkan dapat membuat kekuatan teknik bela diri perlombaan naga Anda berlipat ganda. Pada saat itu, tubuh fisik Anda akan tidak bisa dihancurkan. Garis keturunan ular kecil ini tidak murni dan benar-benar tidak dapat menahan tekanan naga di tulang naga ini. Bagaimana hal ini bermanfaat bagimu? Longteng berkata sambil tersenyum. Mata Yeyuan bersinar, dan tanpa disadari dia mulai menantikannya secara diam-diam. Mendapatkan tulang naga, Yeyuan kembali ke permukaan air dan mulai bermeditasi. Setelah setengah hari, pikiran Yeyuan memasuki keadaan sumur kering tanpa riak, dan ia mulai memperbaiki tulang naga. Namun, hanya setelah penyempurnaan Yeyuan menyadari bahwa seratus kali lebih menyakitkan yang disebutkan Longteng masih sedikit ringan. Mengatakan itu seribu kali sebenarnya tidak berlebihan. Perasaan sakit yang menembus kebagian terdalam jantung benar-benar membuatnya lebih baik mati. ARGH Yeyuan berguling di tanah karena rasa sakit dan bahkan menggunakan tinjunya untuk membanting tanah dengan keras. Pada akhirnya, dia benar-benar langsung menggunakan kepalanya sendiri dan menabrak batu. LEDAKAN Dengan satu ketukan, uing-uing terbang kemana-mana, tersebar di seluruh tanah. Yeyuan bahkan berpikir bahwa Longteng mengatakannya agak berlebihan sebelumnya. Tidak peduli seberapa menyakitkan, bisakah itu menyakitkan sampai dia bunuh diri. Tapi sekarang, dia benar-benar ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Tulang-tulang di seluruh tubuh Yeyuan berderak dan berderit seolah-olah itu akan pecah menjadi potongan-potongan langsung. Ini sangat menyakitkan sampai ke sung-sung. Penderitaan semacam ini, benar-benar tak terbayangkan oleh orang awam. Melihat Yeyuan seperti ini, Black Queen di sampingnya agak gelisah. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya Longteng, Lord Trone, bisakah Tuan? Menembusnya. Ekspresi Longteng sedikit turun juga ketika dia berkata, jika itu orang lain, aku tidak akan menyarankan dia untuk memperbaiki tulang naga sama sekali. Tapi Yeyuan, aku masih sangat percaya padanya. Untuk apakah dia bisa atau tidak mendorong melalui, itu akan terserah padanya. Penyempurnaan pertama dari tulang naga purba ini adalah yang paling menyakitkan, itu hanya tidak dapat membayangkan. Menarik melalui, langit akan luas dengan prospek yang cemerlang. Jika tidak dapat mengatasi, Longteng jelas tidak memiliki kepercayaan mutlak ketika mengatakan ini juga. Bang! Yeyuan terbang menuju langit, tetapi dengan energi esensi terputus, dia jatuh langsung dari langit, meluncur jatuh dengan tabrakan tumpul. Dengan ini, Yeyuan jauh lebih tenang. Seluruh orangnya meringkuk di tanah, bergetar. Yeyuan mengepalkan giginya dengan erat, memancarkan suara Gerindra. Seringkali, ia pingsan karena rasa sakit tetapi terbangun dari penderitaan lagi. Berulang-ulang seperti ini, kesadarannya berangsur-angsur menjadi kabur. Bagaimana bisa Yeyuan saat ini masih memiliki kekuatan sisa untuk mengerahkan heart-like monolith apapun? Apa yang mendukungnya hanyalah sebuah keyakinan. Itu adalah keyakinan untuk membalas dendam. Sekarang Black Queen mengakui Yeyuan sebagai tuan, dia sangat terpengaruh oleh kesedihan seolah-olah dia mengalaminya sendiri. Dia ingin pergi dan mendukung Yeyuan berkali-kali tetapi dihentikan oleh Longteng. Pergi untuk membantunya sekarang membahayakan dia. Ekspresi Longteng suram, dan dia hanya dengan acuh-ta'acuh meninggalkan kalimat ini. Untuk Yeyuan saat ini, setiap menit, setiap detik, tidak ada habisnya. Dalam sekejap, satu hari berlalu. Tapi bagi Yeyuan, rasanya seperti seumur hidup telah berlalu. Tubuhnya masih terus bergerak-gerak di tanah, sendi jari-jarinya berlutut dengan suara retak, membuat orang-orang sangat sedih ketika mereka melihat. Dua hari, tiga hari, lima hari. Ketika mencapai hari kelima, Longteng tiba-tiba menatap dengan mata terbelalak, tatapan menatap Yeyuan menunjukkan ekspresi sedih. Yeyuan masih meringkuk di tanah, tapi tangan kanannya mengulurkan tangan, dan benar-benar perlahan-lahan menekan bagian atas kepalanya. Tuan, jangan, Black Queen melolong dan akan menghentikan Yeyuan melakukan bunuh diri. Namun, sebelum sosoknya bergerak, dia dengan paksa dihentikan oleh Longteng. Ekspresi Longteng gelap seperti air ketika dia berkata, ini adalah rintangan yang paling sulit. Mencobanya, dia akan menerima manfaat tanpa akhir. Sekarang, itu akan tergantung pada seberapa kuat-kekuatan tekadnya. Longteng menatap lekat-lekat pada telapak tangan Yeyuan, berteriak tanpa henti di kepalanya, Yeyuan, kau tidak boleh menyerah. Ya Dewa, sekarang, waktu satu bulan sudah hampir habis, kata Chen Kin dengan ekspresi rumit. Waktu satu bulan sudah habis. Namun, Crimson Afterglow Valley masih belum memiliki kegiatan. Yeyuan masih belum keluar. Ini menandakan bahwa Tuyuh akan menghabiskan sisa hidupnya untuk membuka Grand Rai. Grand Rai ini memiliki lima hari periode yang dilemahkan setiap 300 tahun. Membuka Grand Rai saat ini adalah yang termudah. Lima hari periode lemah sudah berlalu sekarang. Bagi Tuyuh dengan paksa membuka Rai besar, harga yang dikeluarkan akan jauh lebih besar. Dalam kondisinya yang sekarang, apakah dia bisa membuka Grand Rai atau tidak masih merupakan masalah lain sama sekali. Tetapi terlepas dari apakah itu bisa terbuka atau tidak, dia pasti akan mati. Namun, ekspresi Tuyuh tampak agak tenang. Dia berkata sambil tersenyum, sepertinya surga menginginkannya. Bakat Yeyuan sudah cukup untuk mendukung masa depan Crimson Afterglow Holy Land saya. Menggunakan umur saya yang tidak terlalu banyak ini untuk menukar pengembalian yang aman, sepadan. Ya Dewa, air mata Chen Qin mengalir di wajah tuanya. Tuh Anda menepuk pundaknya sambil tersenyum dan berkata, semua hal baik pasti akan berakhir. Setelah saya mati, Anda harus membantu Yeyuan dengan baik. Biarkan dia tumbuh secepat mungkin. Chen Qin menganggup dengan air mata di matanya. Bab 813. Gemuruh. Tukamu saat ini sedang menunggu untuk membaca mantra untuk membuka paksa Arai Besar ketika tiba-tiba, bumi berguncang, dan gunung-gunung bergerak. Ekspresi Tuyuh dan Chen Qin berubah drastis. Ini, apa yang terjadi? Arai Besar yang diatur Forevater sebenarnya. Benar-benar runtuh. Tuyuh sudah tidak sadarkan diri. Grand Arai ini adalah penghalang untuk menyembunyikan Crimson After Glow Valley. Justru dengan Grand Arai yang Crimson After Glow Valley bisa berdiri tegak selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, Arai Besar ini benar-benar hancur di depan mata mereka. Air danau, pegunungan hijau, rumput hijau, semuanya di depan mata mereka menjadi ilusi. Akhirnya, Crimson After Glow Valley memulihkan penampilan aslinya. Kolam esensi tetes kuno desolate sepenuhnya terekspos ke dunia. Ini, apa yang harus dilakukan tentang ini? Chen Qin berkata dengan panik. Seorang pria berpakaian putih perlahan berjalan keluar dari lembah. Di belakangnya benar-benar mengikuti naga banjir berwarna hitam. Ketika Tuyuh melihat adegan ini, ekspresinya tidak bisa membantu mengubah. Naga banjir hitam ini sebenarnya berada di lingkaran besar rilem paseles rilem. Ini Ye Yuan. Chen Qin tiba-tiba berteriak. Ekspresi Tuyuh jatuh. Dia secara alami tahu bahwa itu adalah Ye Yuan. Tapi mengapa naga banjir hitam mengikuti di belakang Ye Yuan? Situasinya tidak jelas. Tuh Anda tidak berani maju terburu-buru untuk menyambut baik. Jika dia berada di masa jayanya, dia secara alami tidak akan peduli dengan naga banjir hitam. Tetapi dalam kondisinya yang sekarang, untuk benar-benar berhadapan dengan naga banjir hitam, yang akan muncul dengan kemenangan sangat sulit untuk dikatakan. Ye Yuan perlahan berjalan mendekat dan menggenggam kedua tangannya dengan senyum dan berkata, Ya Dewa, pena tua pertama. Lama tidak bertemu, aku sudah membuat kalian berdua khawatir. Tuyuh menganggupkan kepalanya dan menatap naga banjir hitam di belakang Ye Yuan dengan agak waspada. Ye Yuan mengerti dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua tidak perlu khawatir. Black Queen adalah pelayan baru saya. Dia tidak akan merusak tanah suci. Hanya saja, kolam esensi tetes kuno desolate kuno, mungkin akan tidak dapat digunakan lagi di masa depan. Apakah tamu? Chen Qin sekali lagi terkejut di dalam hatinya. Kolam esensi tetes kuno desolate adalah tempat dasar tanah suci Crimson Afterglow berada. Sekarang, Ye Yuan benar-benar mengatakan bahwa itu tidak dapat digunakan lagi. Ini tidak diragukan lagi mirip dengan bau tiba-tiba untuk Crimson Afterglow Holy Land. Tuyuh menghela nafas dan berkata, arai besar ini menggunakan energi di pul esensi tetes kuno desolate sebagai fondasi. Sekarang arai agung benar-benar hancur, pul esensi tetes kuno desolate jelas bertemu dengan pergolakan juga. Didi masa depan, Crimson Afterglow Holy Land mungkin harus menjalankan jalurnya sendiri. Ketika Chen Qin mendengar itu, ekspresinya menjadi sangat jelek juga. Mengenai situasi seperti ini, Ye Yuan juga sangat menyesal. Grand Arai ini dibuat dengan sangat cerdik. Level orang yang membentuk formasi itu mungkin juga tidak kalah dengan dia. Tapi formasi susunan ini menggunakan energi di pul esensi tetes kuno desolate sebagai fondasi, sedangkan pul esensi tetes kuno desolate menggunakan tulang naga purba sebagai fondasi. Sekarang setelah tulang naga purba memiliki bagian kecil yang disempurnakan olehnya, itu sudah menyatu ke dalam tubuhnya, yang setara dengan menghancurkan fondasi Grand Arai. Oleh karena itu, itu sebabnya akan menghasilkan adegan ini sebelum mata mereka terjadi. Pada saat kritis sebelumnya, nasihat tulus ayahnya, Ji Zheng Yang, sebelum dia meninggal muncul di kepalanya. Mengingat senyum ayahnya yang dipenuhi dengan harapan, Ye Yuan dengan paksa mengekang pikiran untuk mengakhiri dirinya sendiri. Itulah harapan baginya untuk hidup dengan baik. Harapan ini seperti drum malam dan lonceng pagi di sebuah biara, membiarkan Ye Yuan menemukan keberanian untuk hidup. Sama seperti Longteng berkata, setelah Ye Yuan berhasil melewati rintangan ini, dia sebenarnya baru saja melewati beberapa hari sesudahnya begitu saja. Setelah sekitar 20 hari, Ye Yuan akhirnya memperbaiki tulang naga purba terlebih dahulu. Ini juga mengakibatkan runtuhnya Grand Arai. Setelah menyempurnakan tulang naga purba, ranah kultivasi Ye Yuan sudah naik ke tingkat keempat tanpa batas. Kekuatan tubuh fisiknya naik ke tingkat lain, kekuatan yang sebanding dengan alam pencerahan surga. Perjalanan ke Crimson Afterglow Valley ini bisa dikatakan memiliki panen luar biasa bagi Ye Yuan. Hanya saja harganya menghancurkan fondasi Crimson Afterglow Holy Land. Kamu. Dalam waktu satu bulan, kamu tidak hanya menerobos ke alam tanpa batas, kamu bahkan menembus empat batas kecil secara berurutan, mencapai tingkat keempat tanpa batas alam. Tuyuh tiba-tiba menemukan transformasi Ye Yuan dan berseru kaget. Fluktuasi emosional Chen Qin sebelumnya sangat besar dan tidak melihat transformasi Ye Yuan. Melihat saat ini, memang begitu. Bahkan jika dia memasuki desolate Ancient Drip Essence Pool, kecepatan peningkatan semacam ini juga agak terlalu menakutkan, kan? Ini semua berkat kolam esensi tetes kuno desolate. Hanya saja yang menyedihkan. Sepertinya energi yang aku serap sedikit berlebihan. Itulah hasilnya, Ye Yuan berkata, agak malu. Tuyuh melambaikan tangannya dan berkata dengan agak bersemangat, jika dugaan saya benar, Anda seharusnya memasuki wilayah tingkat ke-7, bukan? Ye Yuan menganggukkan kepalanya, tetapi dia berpikir pada dirinya sendiri dengan tidak berdaya, lebih dari sekedar wilayah tingkat ke-7, aku bahkan menggali fondasi Pool Grip Essence tetesan kuno. Tapi Tuyuh tidak tahu alasannya dan berkata dengan penuh semangat, Crimson Afterglow Holy Land-ku, hanya Forevater saja yang mencapai wilayah level ke-7 sampai hari ini juga. Selama kamu bisa menembus ke tingkat ke-9 daumendalam, itu bisa melindungiku Crimson Afterglow Holy Land mendekati 10.000 tahun kemakmuran. Apa artinya kehilangan Pool Essence tetes kuno desolate? Karena Anda sudah keluar dari Pool Essence tetes kuno desolate, saya ingin tahu apakah Anda menyetujui permintaan saya sebelumnya atau tidak. Tuyuh menatap Yeyuan dengan agak berharap. Sebelumnya, Yeyuan terus menolak untuk mengalah. Tapi sekarang, Tuyuh menyapu masalah masa lalu. Yeyuan berteriak rubah tua yang licik ke dalam, tetapi dia berkata dengan tak berdaya, sekarang setelah ini, apakah masih ada jalan bagi saya untuk menolak? Yeyuan bukan orang seperti itu yang menyekam mulut mereka setelah makan, menghancurkan jembatan setelah menyeberangi sungai. Dia memperoleh manfaat luar biasa di Pool Essence tetes kuno desolate dan bahkan menghancurkan yayasan Crimson Afterglow Holy Land. Jika dia masih tidak menjanjikan Tuyuh, dia bahkan tidak akan bisa hidup dengan dirinya sendiri. Tuyuh juga sangat yakin tentang hal ini, itu sebabnya dia mengemukakan masalah masa lalu. Dia juga tahu bahwa jika bukan karena kolam esensi tetes kuno desolate benar-benar tidak berguna sekarang, Yeyuan mungkin tidak akan menjanjikannya sama sekali. Tapi sekarang, sangat sulit bagi Yeyuan untuk menolak bagaimanapun caranya. Tentu saja, jika Yeyuan benar-benar menolak, orang seperti ini tidak layak baginya untuk menikah juga. Mendengar itu, Tuyuh sangat senang ketika dia berkata, Bagus. Mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah Tuan Muda Crimson Afterglow Holy Land. Crying Afterglow Holy Land akan melakukan segala daya untuk membantu Anda menerobos ke dao mendalam sebagai secepatnya. Setengah bulan kemudian, Tuyuh mengeluarkan dekret, mengumumkan kepada seluruh Crimson Afterglow Holy Land, mengangkat Yeyuan sebagai Tuan Muda Crimson Afterglow Holy Land. Sembilan putra kuasi suci memasuki Aula Suci bersama dengan Tujuh Putra Suci, untuk membantu pemerintahan Yeyuan dengan semua kekuatan mereka. Berbagai keluarga besar harus mematuhi perintah Yeyuan dan mematuhi pengiriman Yeyuan. Dekret ini menimbulkan kegemparan besar di seluruh tanah suci Crimson Afterglow. Tuan Muda Crimson Afterglow Holy Land, menurut adat, selalu memilih yang terkuat dari Tujuh Putra Suci, dan kemudian membuat pengumuman setelah orang tersebut menerobos ke Paseles Rilem. Tapi kali ini, Dewa Suci sebenarnya berperilaku bertentangan dengan dirinya yang normal dan langsung menunjuk Yeyuan yang hanya alam tanpa batas sebagai Tuan Muda. Meskipun ada penatua pertama dan berbagai dukungan para penatua Aula Suci, penunjukan ini masih membangkitkan sedikit suara oposisi. Menuju jenis suara yang berlawanan ini, Yeyuan tidak peduli sedikitpun. Dia saat ini menjengkelkan tentang masalah lain sekarang. Karena dia berjanji untuk menjadi Tuan Muda Tanah Suci, Yeyuan secara alami tidak akan melanjutkan hidup di kota kekuasaan kuno. Dia memerintahkan orang untuk menjemput Rendong dan Xiaoruan dan yang lainnya ke Tanah Suci tetapi tidak berharap bahwa mereka benar-benar membawa berita. Cahaya putih benar-benar pergi. Untungnya, White Light meninggalkan pesan untuk Yeyuan sebelum berangkat. Tetapi pesan White Light yang tertinggal hanya memiliki beberapa kata, kami akan bertemu lagi di lain hari. Aku akan pergi ke wilayah setan. Bab 814 Wilayah Iblis bukanlah wilayah dengan hanya satu wilayah. Alam surgawi memiliki seribu wilayah. Sementara wilayah Iblis menduduki sekitar seperlima. Sisanya empat perlima terdiri dari daerah untuk manusia. Tentu saja, wilayah manusia memiliki cukup banyak pakar ras Iblis juga. Tetapi bagi klan Naga dan klan Harimau Putih, klan semacam ini, mereka pada dasarnya tidak dapat dilihat di wilayah manusia. Yeyuan memperkirakan bahwa cahaya putih mungkin telah membangkitkan beberapa kenangan warisan dan memiliki kesulitan yang memaksa. Itulah sebabnya dia akan pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Diberitahu bahwa cahaya putih pergi, Yeyuan tidak bisa menahan perasaan agak tersesat. Selamat tinggal, tidak tahu tahun berapa dan hari apa mereka bisa bertemu lagi. Yeyuan juga cukup khawatir untuk white light. Lagi pula, dia baru di tier 6 sekarang. Berkeliaran di alam surgawi masih agak terlalu berbahaya. Dari daerah falian putih ke wilayah Iblis, di antara ini harus melintasi banyak daerah utama. Badai yang terlibat secara alami pergi tanpa berkata. Hanya saja cahaya putih sudah pergi. Bahkan jika Yeyuan pergi mencari, tidak mungkin menemukannya juga. Alam surgawi terlalu besar. Selanjutnya, ras Iblis sangat menentang manusia. Jika Yeyuan pergi dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan tidak akan cukup untuk mengisi celah di antara gigi mereka. Wilayah macan putih memiliki cukup banyak pusat kekuatan Raja Surgawi. Pada saat yang sama ia mengumumkan Yeyuan menjadi tuan muda, Tuyuh juga menyatakan dengan sombong untuk memasuki pengasingan terminal, berencana untuk menerobos ke tingkat kedua daum mendalam. Tentu saja, semua ini hanya untuk menarik wall dari mata orang-orang. Dengan kondisi Tuyuh saat ini, lupakan tentang menyerang tingkat kedua daum mendalam, meninggal dalam meditasi sehari kemudian harus berterima kasih kepada surga dan bumi. Tapi magna Tuyuh sudah berencana menyerahkan Crimson Afterglow Holy Land sepenuhnya kepada Yeyuan. Tanpa sedikitpun kejutan, pertama kali Yeyuan mengadakan Dewan Tetua untuk membahas masalah, ia bertemu dengan rebound yang kuat. Dewan Tetua dibentuk oleh para Penatua Aula Suci dan para Penatua Biasa. Tetua ini semua ahli Paseles Rilem tanpa kecuali. Ada tiga Penatua Aula Suci, sementara Penatua Biasa memiliki sepuluh, masing-masing mewakili sepuluh keluarga besar Tanah Suci. Penatua pertama, menurut aturan Tanah Suci, sebelum menunjuk seorang tuan muda, Dewa Suci harus melalui persetujuan Dewan Tetua untuk dilaksanakan. Kali ini, setelah Dewa Suci mengeluarkan dekrit, dia langsung memilih untuk masuk tertutup pengasingan. Kami bahkan tidak bisa bertemu dengannya. Mungkinkah Dewa Suci berencana menendang kami sepuluh keluarga besar semuanya dari Tanah Suci? Kata seorang Penatua Biasa. Bahkan jika Yeyuan mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi putra kuasi suci, dengan terburu-buru membiarkannya mewarisi posisi tuan muda secara langsung, apakah itu terlalu terburu-buru? Yeyuan hanya di alam tanpa batas. Kekuatannya jauh lebih buruk dibandingkan dengan tujuh putra suci. Atas dasar apa untuk mengambil posisi tuan muda ini? Yang berbicara kali ini adalah sesepuh keluarga Wu, bernama Wu Xiyuan. Sepuluh kekuatan keluarga besar ini sangat tangguh. Bisa dikatakan menempati setengah dari lanskap Tanah Suci. Selain itu, murid-murid Aula Suci, mungkin ada lebih dari setengah yang datang dari sepuluh keluarga besar ini. Karena itu, posisi mereka di Tanah Suci sangat tinggi. Tentu saja, tidak peduli seberapa tinggi posisinya, selama keluarga ini tidak dapat menghasilkan dao mendalam rilem, itu sia-sia juga. Perbedaan antara dao rilem rilem dan paseles rilem seperti awan dan lumpur. Tidak memasuki dao mendalam, bahkan jika kekuatan mereka lebih besar, mereka hanya harimau kertas juga. Semudah membalikkan telapak tangan bagi Dewa Suci untuk ingin memusnahkan keluarga-keluarga ini. Karena itu, di Tanah Suci tingkat 9, Dewa Suci adalah dewa tertinggi. Penatua pertama mendengus dingin ketika dia mendengar itu dan berkata, mungkinkah masing-masing dari kalian ingin memberontak? Dewan Tetua Tanah Suci harus mendengarkan keinginan Dewa Suci untuk semuanya. Karena Dewa Suci sudah membuat keputusan, apakah kalian berani tidak patuh? Tetapi ketika Wu Si Yuan mendengar itu, dia berkata, Penatua pertama, kata-kata ini salah. Keinginan Dewa Suci, kita tentu saja tidak berani menolak. Tapi Ye Yuan ini mewarisi posisi Tuan Muda, apakah itu benar-benar niat Tuan Suci? Anda menghitung untuk dirimu sendiri, sudah berapa tahun sejak kita, 10 orang ini, belum melihat Dewa yang kudus. Sejak Tuyu mengalami kerugian besar dalam umur panjang, sebagian besar waktunya dalam pengasingan tertutup dan tidak keluar, sehingga mengurangi penipisan umur panjang. Mereka yang bisa melihatnya juga hanyalah Penatua pertama. Bahkan dua Tua-Tua Aola Suci lainnya jarang melihatnya. Setelah bertahun-tahun, 10 tetua besar telah lama memiliki kecurigaan tentang apakah Tuyu masih dalam kondisi sehat. Meskipun keputusan kali ini dalam skala besar dan spektakuler, 10 keluarga besar memiliki beberapa keraguan tentang keaslian keputusan ini. Terutama karena keluarga Wu sangat menentang Ye Yuan. Begitu Ye Yuan menjadi Tuan Muda, itu pasti akan sangat tidak menguntungkan bagi keluarga Wu. Oleh karena itu, Wu si Yuan yang menentang Ye Yuan secara alami juga masuk akal. Selain itu, 10 keluarga besar sebenarnya bersaing dalam gelap juga beberapa tahun ini, semua demi masalah kekuasaan Dewa Suci berikutnya. Jika murid keluarga mereka menjadi Tuan Muda, tentu saja ketika satu orang mencapai Dao, Unggas dan anjingnya naik ke surga juga, dengan seluruh keluarga mendapat manfaat bersama dengan ini juga. Karena itu, kuota untuk memasuki Crimson Afterglow Valley kali ini, persaingan antara putra-putra Suci juga sangat sengit. Tetapi pada akhirnya, itu adalah Nalan Hong, Yang Xiao, dan Pei Kun, tiga orang yang berada di tingkat atas. Perbedaan kekuatan antara tujuh putra Suci tidak besar. Sebagian besar berada di sekitar pencerahan surga tingkat keempat hingga tingkat kelima. Dan kekuatan ketiga orang ini jelas merupakan level yang lebih tinggi. Omong-omong, meskipun kekuatan keluarga Wu sangat tangguh, sebenarnya tidak ada anggota keluarga Wu di antara tujuh putra Suci. Awalnya, Wu Jianton memiliki harapan terbesar untuk mengejar ketinggalan dari belakang. Siapa yang bisa mengira bahwa kompetisi anak Suci kuasi kali ini, ia dikalahkan hitam dan biru dalam kekalahan. Wu Xi Yuan, maksudmu adalah bahwa Chen ini memaksa Kaisar untuk melakukan perintahku untuk memerintahkan Adipati dan Pangeran. Apakah kamu sudah memikirkan konsekuensi mengatakan ini? Kata Chen Qin dengan senyum dingin. Ekspresi Wu Xi Yuan berubah, tetapi dia masih berkata dengan keras, Penatua pertama, aku tidak bermaksud seperti itu. Kamu membuat tuduhan fitnah di sini. Sepuluh keluarga besar kita tabah dan setiap ada tanah Suci. Tetapi Dewa Suci tidak menemui kita untuk bertahun-tahun, tidak dapat dihindari bahwa kita memiliki beberapa gagasan, kan? Dan dekret kali ini dikeluarkan dengan membingungkan. Aku benar-benar tidak bisa mencari tahu apa hak kecil alam kerajaan Traversing harus mengambil posisi yang tuan. Hanya berdasarkan pada Ye Yuan yang memasuki wilayah tingkat ketujuh di pul esens tetes kuno desolate. Mungkinkah alasan ini masih belum cukup? Kata Chen Qin dengan mendengus dingin. Pada saat ini, Penatua keluarga Nalan, Nalan Xin membuka mulutnya untuk berbicara juga, Penatua pertama, keluarga Nalan saya setia dan tabah kepada Dewa. Saya percaya bahwa semua orang tahu itu. Hanya saja kondisi Dewa Suci saat ini, kami memang semua sangat prihatin. Untuk berbicara tentang memasuki retret untuk menyerang Dao tingkat kedua mendalam, waktu pengasingan ini benar-benar agak terlalu lama. Ye Yuan mewarisi posisi tuan muda, dengan benar, kita seharusnya tidak mempertanyakan. Tapi aku mendengar Hong Er mengatakan bahwa ketika mereka keluar, Ye Yuan hanya berada di wilayah tingkat ke-6. Adapun apakah dia memasuki wilayah tingkat ke-7 atau tidak, kita juga tidak memiliki cara untuk mengetahui. Dengan Nalan Xin mengatakan ini, wajah First Elder segera menjadi benar-benar hitam. Sepertinya Dewa Suci tidak menunjukkan wajah selama beberapa dekade, Crimson Afterglow Holy Land sudah gelisah. Kata-kata Nalan Xin, tidak ada yang akan mempertanyakan. Karena mereka memang setia dan setia ke Tanah Suci. Hanya anggota klan keluarga kerajaan Real Paseles yang mati untuk Tanah Suci sebanyak lebih dari selusin. Sepertinya 10 tua-tua ini telah lama menjadi curiga padanya. Membiarkan Ye Yuan mewarisi posisi Tuan Muda saat ini, 10 tua-tua akhirnya meletus. Tepat pada saat ini, Ye Yuan yang tetap diam dan tidak berbicara akhirnya membuka mulutnya, keraguan-raguan sesepuh terhadap saya tidak lebih dari berpikir bahwa kekuatan Ye Yuan dangkal dan tidak cukup untuk mewarisi posisi Tuan Muda. Karena itulah yang terjadi, Ye Yuan bersedia menerima tantangan siapapun di antara tujuh putra suci. Jika Ye Yuan kalah, posisi bangsawan muda ini, tidak melayani sebagaimana seseorang juga baik-baik saja. Bab 815 Di antara tujuh putra suci, yang terkuat saat ini secara alami adalah Nalan Hong. Dan kali ini, lawan Ye Yuan adalah tepatnya Nalan Hong. Sebenarnya, Nalan Hong tidak memiliki keluhan tentang Ye Yuan yang mewarisi posisi Tuan Muda. Bakat Ye Yuan ditempatkan di sana. Bahkan jika dia bukan lawannya sekarang, melampaui dia juga tidak perlu banyak waktu. Bahkan jika Ye Yuan tidak memasuki wilayah tingkat ke-7 pada akhirnya, dia setidaknya memasuki wilayah tingkat ke-6 juga. Ye Yuan jauh lebih kuat darinya, Nalan Hong. Jenius semacam ini, dia tidak bisa memegang lilin padanya. Tetapi ketika Nalan Xin memberitahunya tentang hal ini, Nalan Hong setuju tanpa ragu-ragu. Jujur saja, dia sangat ingin tahu tentang kekuatan Ye Yuan saat ini juga. Kehilangan kesempatan ini, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertarung dengan Ye Yuan di masa depan. Satu karena identitas, yang lain karena kekuatan. Nalan Hong mendengar bahwa Ye Yuan sudah tingkat ke-4 tanpa batas sekarang. Dengan peningkatan besar dalam waktu satu bulan, melampaui dia kemungkinan tidak akan memakan banyak waktu juga. Tapi pertempuran ini masih menimbulkan kegemparan besar di Crimson Afterglow Holy Land. Alam tanpa batas yang berjuang melawan pencerahan surga. Sebenarnya skenario kekalahan tertentu. Semua orang tidak tahu bagaimana Ye Yuan memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan seorang seniman bela diri jenius seperti Nalan Hong. Memang benar bahwa bakat Ye Yuan luar biasa. Tapi memandang rendah semua pahlawan di bawah langit adalah kesalahannya. Pada saat ini, di alun-alun tanah suci, kerumunan orang yang besar dan padat mengepung. Seluruh tanah suci Crimson Afterglow praktis kosong di jalanan. Semua orang datang untuk menyaksikan pertikaian antara generasi jenius baru dan lama. Ye Yuan berkata secara pribadi bahwa selama dia kalah dalam pertempuran ini, dia akan melepaskan posisi Tuan Muda. Pertempuran ini memengaruhi hati semua orang di Crimson Afterglow Holy Land. Alam tanpa batas menantang alam pencerahan surga. Ini hanya bercanda. Ini bukan perbedaan dari dunia kultifasi utama, tetapi perbedaan antara alam tiga tengah dan alam tiga atas. Mungkinkah ada orang yang mampu melintasi jurang lebar ini? Jangan konyol, kamu. Pertandingan ini bukan Ye Yuan menantang Nalan Hong, tapi Nalan Hong menantang Ye Yuan. Tapi Ye Yuan lebih dari dunia budidaya utama yang lebih buruk daripada Nalan Hong. Bagaimana dia bisa menang? Ye Yuan memang seorang jenius yang tak ada bandingannya. Tapi bahkan jika niat sebenarnya tertinggi dipahami sampai tahap kelima, tidak mungkin untuk memenangkan Nalan Hong juga, kan? Benar-benar tidak tahu bagaimana Ye Yuan berpikir, untuk benar-benar menyetujui tantangan seperti itu. Jika dia dikalahkan, di mana wajah suci dewa akan ditempatkan? Kelompok-kelompok kecil di kerumunan semuanya berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Namun, opini publik praktis sepihak, merasa bahwa Nalan Hong akan mendapatkan kemenangan. Bukannya mereka tidak percaya dengan bakat Ye Yuan, tapi jarak antara Ye Yuan dan Nalan Hong terlalu besar. Jika Ye Yuan memiliki kekuatan tanpa batas tingkat sembilan, mereka pasti akan merasa bahwa Ye Yuan akan menang. Tapi tingkat keempat ayat tanpa batas pencerahan surga tingkat kelima, ada. Tidak ada yang baik untuk bersaing. Tidak peduli betapa hebatnya bakat, itu juga tidak mungkin untuk melewati perbedaan yang begitu besar. Di tribun, tiga tua-tua olah suci dan sepuluh tua keluarga besar semua hadir. Standar semacam ini dapat dikatakan sebagai patokan tertinggi selain dari penguasa suci. Tingkat kepentingan yang mereka lampirkan pada pertempuran ini bisa dilihat. Pada saat ini, ekspresi Chen Qin sangat jelek. Orang lain berpikir bahwa Ye Yuan sangat ingin menjadi tuan muda ini, tetapi dia tahu bahwa Ye Yuan tidak peduli sama sekali. Dia tidak setuju bahkan ketika tuan suci secara pribadi diundang. Mungkinkah bocah ini dengan sengaja mengatakan kata-kata seperti itu sehingga lebih baik mengabaikan posisi tuan muda ini? Jika benar-benar seperti ini, upaya susah payah dewa suci sia-sia-sia-sia. Di arena, Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Tetapi menghadapi Nalan Hong yang kuat, dia tidak sedikit pun takut. Semua orang tidak bisa mengerti dari mana kepercayaan diri Ye Yuan berasal. Di mana pedangnya? Mungkinkah kau ingin bertarung denganku dengan tangan kosong? Ye Yuan tidak menarik pedangnya sampai sekarang. Nalan Hong sangat tidak pasti. Dia telah melihat sebelum niat pedang tahap kelima Ye Yuan dan secara alami tahu bahwa apa yang paling kuat dimiliki Ye Yuan adalah niat pedang. Tapi melihat penampilan Ye Yuan, sepertinya dia tidak memiliki niat untuk menarik pedangnya. Bagaimanapun dia adalah pemimpin dari tujuh putra suci. Bukankah itu terlalu meremehkan orang seperti ini? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Menggunakan pedang, kamu bukan lawanku. Jadi aku tidak akan menggunakan pedang. Alis Nalan Hong melonjak. Dia sangat tercengang di dalam hatinya. Dia bahkan berpikir bahwa Ye Yuan tidak menghunus pedangnya untuk mempermalukannya. Tapi dia tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar mengambil inisiatif untuk mengakui bahwa menggunakan pedang, Nalan Hong bukan lawannya. Mungkinkah niat sejati tertinggi tahap kelima itu belum batas Ye Yuan? Mungkinkah orang ini masih memiliki cara yang lebih kuat? Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah itu adalah seni mistik jiwa surgawi? Itu bahkan lebih kecil kemungkinannya. Kekuatan jiwa Ye Yuan paling-paling hanya alkimia Ancestor Rilem juga. Dalam situasi di mana dia siap sampai batas tertentu, itu tidak akan menimbulkan ancaman sama sekali padanya. Melihat ekspresi Nalan Hong, Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Kamu tidak perlu mencoba menebak. Kamu akan segera tahu. Lalu, mari kita mulai. Nalan Hong mengungkapkan ekspresi serius dan menganggupkan kepalanya. Semakin Ye Ye tenang seperti itu, semakin besar firasat buruk dalam hati Nalan Hong. Huh, berpura-pura menjadi mendalam. Di kompetisi kuasi anak suci, semua caranya dipelajari dengan ama. Trik apa lagi yang masih bisa dia miliki yang dapat melintasi celah antara alam tiga atas dan alam tiga tengah? Wu Si Yuan berkata dengan jijik. Tetapi tepat pada saat ini, Ye Yuan pindah. Saat Ye Yuan bergerak, ekspresi Nalan Hong berubah drastis, segera menghimpun semua energi esensi dalam tubuhnya, dan menguatkan perisai energi esensi. Karena dia tidak punya sisa waktu untuk melakukan respons lain sama sekali. Tanpa gelombang energi esensi sekecil apapun, sosok Ye Yuan bergemuruh ke arahnya seperti bola meriam. Ternyata kepercayaan Ye Yuan sebenarnya adalah tubuh fisiknya. Mendering. Suara renyah. Tinju Ye Yuan menabrak pedang Nalan Hong, tanpa sedikitpun menyolok. Satu pukulan, semua orang terperangah. Nalan Hong, ahli rilem pencerahan surga ini, benar-benar hancur terbang oleh Ye Yuan segera. Dan longsuet di tangannya patah dengan dentang. Apa-apaan, longsuet di tangan Nalan Hong adalah artefak mendalam bermutu tinggi. Ye Yuan sebenarnya hanya mengandalkan tubuh berdaging dan memotret artefak mendalam bermutu tinggi. Hanya apa di dunia ini yang dialami orang ini di Crimson After Glow Valley. Selama kompetisi anak suci kuasi, tubuh fisiknya sama sekali tidak begitu kuat. Terlalu menakutkan, besarnya tubuh fisiknya mungkin sudah sebanding dengan Heaven Enlightenment Rilem, kan? Tidak heran dia berani menantang Nalan Hong. Ternyata ini adalah kartu truf yang sebenarnya. Pukulan Ye Yuan ini terlalu keterlaluan. Itu benar-benar dengan paksa mematahkan longsuet di tangan Nalan Hong. Tontonan seperti itu terlalu mengejutkan. Dan ini adalah hasilnya setelah Ye Yuan disiksa oleh tulang naga purba selama lebih dari 20 hari. Tubuh fisiknya bahkan lebih keras daripada artefak mendalam bermutu tinggi. Tubuh yang semula seperti sampah benar-benar menyusul dari belakang, bahkan melampaui ranah kultifasi energi esensi. Dari awal hingga akhir, Ye Yuan bahkan tidak memanfaatkan sedikitpun energi esensi. Hanya dengan mengandalkan kekuatan ledakan dari tubuhnya yang berdaging, kecepatan dan kekuatannya sudah setara dengan para ahli rilem surga pencerahan. Menambahkan kekuatan naga sejati, Ye Yuan melompati alam untuk menantang Nalan Hong sebenarnya adalah hal biasa. Apakah kamu siap? Aku datang. Meskipun pukulan ini mematahkan pedang panjang, Nalan Hong benar-benar tanpa cedera. Tapi sehubungan menang atas Nalan Hong, Ye Yuan dipenuhi dengan kepercayaan diri. Tunggu sebentar, aku mengakui. Ye Yuan baru saja akan bergerak ketika Nalan Hong sebenarnya mengakui kekalahan secara langsung. Bab 816 Meskipun tubuh fisik Ye Yuan menakutkan, untuk berbicara tentang mengalahkan Nalan Hong, mungkin masih perlu beberapa upaya. Namun dia tidak menyangka bahwa Nalan Hong sebenarnya langsung mengaku kalah. Pedang putus mirip dengan orang yang patah. Tidak perlu bersaing lagi. Nalan Hong berkata dengan sedih. Pertempuran hebat yang sensasional yang semua orang harapkan benar-benar menurunkan tirai di babak ini, membuat rahang semua orang menyentuh tanah. Ye Yuan membentak artefak yang mendalam dengan satu pukulan. Semua orang tidak lagi meragukan kekuatannya. Ye Yuan mewarisi posisi tuan muda ini adalah reputasi berikut prestasi. Seorang seniman bela diri rilem tanpa batas bisa melintasi dunia budidaya utama untuk mengalahkan kepala tujuh putra suci. Apa lagi yang bisa dipertanyakan? Tuhan muda berkuasa. Tuhan muda berkuasa. Hidup tuan muda Ye Yuan. Di tengah kerumunan, teriakan yang keras perlahan-lahan meletus. Pada akhirnya, itu benar-benar terintegrasi sebagai satu. Sangat jelas, Ye Yuan menggunakan kekuatannya untuk menaklukkan semua orang yang hadir. Jika masih ada orang yang curiga tentang Ye Yuan menggantikan posisi tuan muda sebelumnya, semua orang memberikan dukungan teguh terhadap keputusan tuan suci ini pada saat ini. Pada akhirnya, ini adalah dunia di mana yang kuat berkuasa. Potensi Ye Yuan diletakkan di sana. Diberi waktu, Ye Yuan akan menjadi eksistensi yang lebih kuat daripada dewa suci. Hanya pembangkit tenaga listrik semacam ini yang bisa memimpin Crimson Afterglow Holy Land menuju ke arah yang kuat. Penurunan tanah suci, serta pengasingan tuyu yang tak berkesudahan, secara bertahap membuat semua orang kehilangan kepercayaan pada tanah suci Crimson Afterglow. Cukup banyak orang yang mulai panik. Perasaan semacam ini tidak hanya hadir di antara sepuluh tua-tua, tetapi juga sudah seperti wabah, menyebar di hati semua orang. Mereka ketakutan di dalam, takut bahwa mungkin suatu hari nanti, mereka akan menjadi miskin dan kehilangan tempat tinggal. Begitu ketakutan semacam ini meletus, itu akan menyebabkan seluruh tanah suci Crimson Afterglow hancur berkeping-keping. Tapi melalui pertempuran ini, Ye Yuan menyuntikkan semua orang dengan tonik jantung. Mereka semua mengambil bakat Ye Yuan ke pemandangan mereka. Selama dia tumbuh dewasa, tanah suci Crimson Afterglow akan memancarkan kemegahan di wilayah Valian Putih lagi. Tanpa ragu, Ye Yuan sudah memenangkan dukungan semua orang. Pada saat ini, sepuluh tua-tua yang awalnya menaruh kecurigaan di hati mereka menurunkan spanduk mereka dan meredam drum juga, diam-diam mengakui fakta bahwa Ye Yuan berhasil sebagai tuan muda. Bahkan Wu Xi Yuan juga menutup mulut dengan bijaksana. Tapi perasaan kegembiraan di wajah Chen Qin tidak bisa disembunyikan sama sekali. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa kekuatan Ye Yuan benar-benar akan menakutkan sampai sedemikian rupa. Sepertinya mata Dewa Suci benar-benar tertarik. Ye Yuan melakukan gerakan tangan untuk membuat semua orang tenang. Dengan sangat cepat, seluruh plaza menjadi sunyi. Aku tahu bahwa semua orang menyimpan kecurigaan di dalam hati mereka tentang pengasingan Dewa Suci. Tapi semua orang, tolong pikirkan, jika sesuatu benar-benar terjadi pada Raja Suci, yang mengirim kita ke Crimson Afterglow Valley. Mengapa dia berani meningkatkan slot untuk memasuki Crimson Afterglow Valley juga? Kondisi Dewa Suci jauh lebih baik daripada yang dapat Anda bayangkan. Semua orang tidak memikirkannya, bagaimana alam tingkat kedua daumendalam semudah menerobos. Melalui sekian tahun pengasingan, Dewa Suci, dia sudah mendapatkan beberapa keuntungan. Karena itulah dia memilih untuk memasuki pengasingan tertutup tanpa ragu-ragu. Lagi pula, ke Tanah Suci, kekuatannya adalah patokan untuk menentukan posisi Tanah Suci. Benar atau tidak, semua orang, Ye Yuan berbicara dengan percaya diri dan tenang. Ya, kenapa aku begitu bodoh? Bahkan tidak memikirkan ini. Tuan Suci mengasingkan diri selama bertahun-tahun, bukankah masih untuk mempertimbangkan Tanah Suci? Kami benar-benar meragukannya, kita seharusnya tidak melakukannya. Tuan muda, kami mendukungmu. Hati manusia adalah hal yang sangat muskil. Terkadang, sangat mudah untuk disihir. Yang mereka butuhkan hanyalah jaminan psikologis. Di bawah bimbingan Ye Yuan yang disengaja, dia pertama kali menaklukkan pikiran sebagian orang, dan diskusi di antara mereka menginfeksi orang lain dengan sangat cepat. Tentu saja, bimbingan semacam ini didirikan atas dasar kekuatan kuat Ye Yuan. Dia menggunakan kekuatannya untuk membuat kata-katanya menjadi meyakinkan, itu sebabnya orang memilih untuk percaya padanya. Untuk dapat memilih Tuan Muda yang menakutkan seperti itu, bagaimana mungkin kondisi Dewa Suci menjadi miskin? Dewa Suci dalam pengasingan tertutup untuk menyerang Dau tingkat kedua mendalam dan mengabaikan pengelolaan masalah Tanah Suci. Itulah yang membuat semua orang memunculkan beberapa pemikiran yang seharusnya tidak ada di sana. Oleh karena itu, itulah sebabnya dia memilih sebuah Tuan Muda untuk meyakinkan hati orang-orang dan memimpin situasi secara keseluruhan. Kamu ini tidak kompeten dan menerima perawatan Dewa Suci secara berlebihan untuk mengambil tanggung jawab yang besar ini. Saya harap semua orang dapat menawarkan dukungan baik Anda. Kata-kata Ye Yuan logis dan beralasan, terdengar sangat masuk akal dan adil, yang menghilangkan kecurigaan di hati semua orang bahkan lebih. Teriakan bravo terdengar di bawah panggung. Masing-masing dan semua orang menyatakan dukungannya terhadap Ye Yuan. Ye Yuan melanjutkan, karena semua orang memilih untuk mempercayai Ye ini, maka Ye ini tidak akan menolak untuk memikul tanggung jawab mengambil posisi Tuan Muda ini. Tapi Ye ini akan mengatakan hal-hal buruk terlebih dahulu. Jika masih ada orang yang berani dengan sengaja menyebarkan kebohongan dan menjelek-jelekkan Dewa Suci, aku, Ye Yuan, akan menjadi orang pertama yang tidak memaafkannya. Ini metode Ye, aku percaya semua orang belum menyaksikan sebelumnya. Jika ada yang ingin melihat metode Ye ini, rasakan bebas untuk datang dan mencobanya. Saat berbicara, tatapan Ye Yuan dengan sembarangan menyapu Hu Si Yuan, nada peringatan tanpa pamrih. Saat itu, serangkaian jeritan tiba-tiba terdengar di kerumunan. Naga banjir berwarna hitam membumbung ke udara dan berputar-putar di langit. Justru Black Queen. Pada saat ini, Black Queen menampilkan tubuh aslinya, dan tubuhnya sebenarnya panjangnya seribu kaki. Dapat dikatakan untuk menghapus langit dan menutupi matahari. Tekanan naga yang kuat membekap seluruh plaza, membuat jantung orang berdebar. Mengaum. Terlepas dari Chen Qin, para tetua Rilem Paseles Rilem itu semua mirip dengan menghadapi musuh besar, dan bahkan berpikir bahwa ada binatang setan yang menyerang tanah suci. Seekor naga banjir di lingkaran besar Paseles Rilem bisa dikatakan tak terkalahkan di alam yang sama. Tetua Paseles Rilem di bawah ini menambahkan mungkin juga bukan lawannya. Semua orang, tidak perlu panik. Naga banjir hitam ini adalah hamba saya. Di masa depan, dia akan menjadi binatang surgawi penjaga suci Crimson Afterglow Holy Land. Ye Yuan berkata dengan suara yang jelas. Mendengar ini, kepanikan di wajah semua orang langsung menjadi tercengang. Apakah ada kesalahan? Seorang seniman bela diri Rilem tanpa batas benar-benar mengambil binatang setan tier 8 sebagai pelayan. Terutama Wu Xiyuan, ekspresi wajahnya sangat buruk. Pada saat yang sama, dia juga diam-diam agak bersuka cita dalam hatinya. Untungnya, Ye Yuan menang hari ini. Jika Ye Yuan kalah, yang pertama mati mungkin adalah dia, Wu Xiyuan. Dengan keturunan hewan surgawi di lingkaran besar tier 8 sebagai pelayan, Ye Yuan benar-benar bisa melakukan apapun yang dia inginkan di tanah suci Crimson Afterglow. Bahkan Chen Qin, penatua pertama, juga bukan pertandingan naga banjir hitam ini. Penampilan Black Queen menghilangkan jejak terakhir dari keraguan semua orang. Dengan pendukung yang begitu kuat, siapa lagi yang berani mempertanyakan otoritasnya, Tuan Muda ini. Black Queen, ada kolam dalam di depan Aula Suci. Di masa depan, kamu akan menghuni tempat itu. Ye Yuan menginstruksikan Black Queen. Ya Tuan, Black Queen berbicara bahasa manusia. Selesai berbicara, Black Queen berubah menjadi garis hitam, langsung terjun ke kolam yang dalam di depan Aula Suci. Pada saat ini, tatapan bahwa semua orang memandang Ye Yuan dengan mengalami transformasi sekali lagi. Meskipun posisi Tuan Muda itu kuat, kekuatan Ye Yuan terlalu rendah ketika semua dikatakan dan dilakukan. Cara banyak orang melihatnya, yang memimpin masalah masih penatua pertama. Tetapi dengan Black Queen, Ye Yuan sendiri memiliki kekuatan untuk memerintah seluruh tanah suci. Saat itu, penatua Chen Kin dan dua penatua Aula Suci lainnya tiba-tiba bangkit dan berlutut ke arah Ye Yuan dan berkata, Tuan Muda Ye, tolong pimpin tanah suci Crimson Afterglow untuk berkembang lagi. Bahkan penatua pertama dikirimkan, apalagi yang masih bisa dikatakan sisanya. Segera, semua orang, termasuk sepuluh tua-tua semua berlutut. Segerombolan suara seperti pasang surut terdengar di plaza, Tuan Muda Ye, tolong pimpin tanah suci Crimson Afterglow untuk berkembang lagi. Bab 817 Di tanah suci angin yang sangat besar, di wilayah Valian Putih. Seorang lelaki tua dan seorang pemuda berdiri di udara, tepat di atas tanah suci. Pemuda itu membawa tongkat kayu panjang di punggungnya, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, ekspresinya tinggi. Tuan Muda Tong, tempat ini adalah garis batas wilayah Valian Putih, kata sesepuh. N, wilayah Valian Putih ini rata-rata dalam kekuatan, hampir semua dari mereka di sini adalah ranking 9 tanah suci. Tidak ada tantangan bagiku sama sekali, kata pemuda itu dengan kesal. Dalam satu tahun ini, kekuatan Tuan Muda Tong membuat kemajuan luar biasa. Langit dan bumi staff seni telah dikuasai 50% dalam hal tingkat dan keterampilan. Mengingat waktu, Tuan Muda Tong pasti akan dapat mencapai standar guru, sesepuh kata. Guru mengatakan bahwa jalur teknik staff tidak memiliki jalan pintas. Hanya ada pertempuran tanpa henti setelah pertempuran. Tetapi dalam satu tahun ini, saya benar-benar tidak menemukan banyak musuh. Kakek Sun, mengapa tidak melupakan si putih berani ini? Wilayah, ayo pergi ke ranking 8 tanah suci. Sesuai instruksi guru, Tuan Muda Tong masih memiliki waktu setengah tahun sebelum Anda dapat menantang jenius 8 tanah suci. Orang tua ini tidak berani membuat keputusan secara sewenang-wenang, kata pria tua itu dengan takut. Pemuda itu mengatupkan mulutnya dan berkata dengan sedih, sangat merepotkan. Baru-baru ini, teknik staffku semakin lambat dan lambat. Aku sama sekali tidak dapat menemukan lawan di peringkat 9 tanah suci. Apa perlunya masih ada akumulasi terus? Lupakan saja, lupakan saja. Saya juga tahu bahwa ini sulit untuk kakek Sun. Saya hanya akan mengikuti rencana guru. Ketika pemuda itu melihat tatapan sulit lelaki tua itu, dia akhirnya tetap tidak sengaja. Pria tua itu tersenyum hangat. Baru sekarang dia menenangkan pikirannya. Setelah setengah hari, ada tangisan meraum di tanah suci angin mendalam. Tanah suci jelek macam apa? Kekuatan Tuan Muda sebenarnya sangat lemah. Tempat semacam ini juga bisa disebut tanah suci. Huh, pemerintahan guru benar-benar merepotkan. Berapa banyak lagi pemula yang harus aku lawan dengan diam. Pemuda itu menyingkirkan tongkat itu dan berkata dengan jijik. Orang tua itu berkata sambil tersenyum, Huhu, berapa banyak orang yang bisa memiliki tingkat bakat Tuan Muda Tong. Bahkan Tuan juga memuji Tuan Muda Tong, mengatakan bahwa ketika dia seusiamu, prestasinya bahkan tidak setinggi milikmu. Pemuda itu melambaikan tangannya dan berkata, Benar-benar membosankan. Ayo, kakek Sun, kita masih harus bergegas ke tanah suci berikutnya. Di bawah pengawasan orang-orang, seorang lelaki tua dan seorang pemuda perlahan-lahan pergi. Di aula Crimson Afterglow Holy Land, Ye Yuan duduk di kursi kepala, sementara sesepuh keluarga Wu, Wu Si Yuan, duduk di posisi yang lebih rendah. Tuan Muda Ye, sebelumnya, hanya Jiantong yang tidak tahu apa-apa. Seorang lelaki hebat jarang membungku untuk kepicikan. Jangan marah padanya lagi, aku sudah menghukumnya selama setahun, membuatnya tetap di rumah untuk mengolah dalam pengasingan dengan jujur. Dia tidak diizinkan keluar dan menimbulkan masalah lagi. Wu Si Yuan berkata dengan senyum patuh. Ekspresi wajah Wu Si Yuan bahkan membawa fauning, berperilaku sangat berbeda dari sebelumnya. Ye Yuan mempertahankan ketenangan dan berkata, Benar Tuawu menemukan Tuan Muda ini, saya ingin tahu untuk apa ini. Wu Si Yuan terus tersenyum datar ketika dia berkata, Tuan Muda Ye memang seorang jenius muda, untuk benar-benar menjadi jenius ganda bela diri alkimia yang jarang terlihat. Tidak hanya seni bela diri Tuan Muda yang luar biasa, saya tidak berharap bahwa Anda juga memiliki cara menantang surga dalam alkimia. Wu Si Yuan merasa bahwa Crimson Afterglow Holy Land benar-benar dapat melayang ke langit dengan satu ikatan di bawah kepemimpinan Tuan Muda. Keluarga Wu saya juga dengan tegas mendukung Tuan Muda Ye. Ye Yuan tertawa dalam hati, orang ini berputar-putar, bukankah masih berharap baginya untuk membantu memperbaiki pil obat untuknya. Wu Jiantong juga telah mencapai periode penting untuk menerobos ke alam pencerahan surga. Pil mencerahkan roh yang transenden sangat penting baginya. Sejak Ye Yuan mewarisi posisi Tuan Muda, keluarga Nalan dan keluarga Pei, dua keluarga besar ini, adalah yang pertama menyatakan dukungan, membuat banyak pertunjukan representasi terhadap Ye Yuan secara terbuka dan terselubung. Tetapi keluarga Wu dan beberapa keluarga dengan istilah yang akrab tidak memiliki gerakan untuk waktu yang lama. Delapan keluarga besar yang bersatu pada umumnya bukan kekuatan yang bisa diabaikan. Mereka sedang menunggu, menunggu Ye Yuan mengambil inisiatif untuk mencari mereka. Selain itu, pada periode waktu ini, beberapa murid keluarga ini di Aula Suci juga tidak terlalu patuh. Tim sangat sulit untuk memimpin. Ye Yuan memiliki Black Queen dan First Elder, pakar semacam ini sebagai pendukung. Tentu saja tidak akan berlaku bagi keluarga Wu, beberapa keluarga besar ini, untuk menjadi kuat. Karena itu, mereka berubah menjadi lembut. Sebenarnya, Ye Yuan bisa memahami mentalitas mereka juga. Bukannya mereka tidak loyal pada Crimson Afterglow Holy Land. Mereka hanya ingin memperjuangkan manfaat yang lebih besar. Mereka melakukan itu untuk membuat Ye Yuan tahu pentingnya mereka dan mementingkan mereka dari sana. Tapi orang macam apa itu Ye Yuan? Bagaimana mungkin dia tunduk dengan patuh? Beberapa hari ini, Ye Yuan menyuling cukup banyak pil obat untuk keluarga Nalan dan keluarga Pei yang melemparkan banyak mereka bersamanya. Terlebih lagi, saat dia mulai bergerak, itu semua adalah pil obat Transcendent. Sebelum leluhur Alkimia dan Sain Alkimia, ada juga persimpangan dari tiga alam tengah ke tiga alam atas. Setelah menerobos, kekuatan jiwa memiliki lompatan kualitatif. Ye Yuan saat ini adalah leluhur Alkimia tingkat menengah, tetapi kekuatan jiwanya sudah sebanding dengan leluhur Alkimia di lingkaran kesempurnaan yang hebat. Hanya saja kekuatan jiwa seperti itu masih tidak bisa membiarkannya melewati langkah besar ini untuk melompati alam dan memperbaiki pil obat TR7. Tapi Ye Yuan merasa bahwa terus berkembang seperti ini, ketika jiwa surgawinya menerobos ke leluhur Alkimia tingkat tinggi, dia benar-benar akan dapat memperbaiki pil obat TR7. Saat memikirkan ini, Ye Yuan samar-samar juga cukup bersemangat. Jenis kekuatan jiwa yang menentang surga ini benar-benar hanya satu dari jenis di alam surgawi. Beberapa hari ini, Ye Yuan membantu para jenius Boundless Realm keluarga besar ini menyuling beberapa pil yang sangat sulit untuk memperbaiki pil obat TR6. Dengan ini, Wu Si Yuan tidak bisa duduk diam lagi. Dengan bakat Wu Jiantong, dia pasti akan bisa mencapai ketinggian tujuh anak suci di masa depan. Karena itu, semakin kokoh fondasinya, semakin jauh dia bisa berjalan di masa depan juga. Sangat jelas, keluarga Wu sangat ingin merawat Wu Jiantong. Seperti keberuntungan, Wu Jiantong sangat menyinggung Ye Yuan. Wu Si Yuan juga mengadopsi sikap menunggu dan melihat sekarang dan juga sangat menyinggung Ye Yuan. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Ye Yuan mungkin dapat mengambil tindakan untuk membantu mereka memperbaiki pil obat. Penatua Wu, saya pikir Anda mungkin memiliki beberapa kesalahpahaman. Saya, Tuan Muda ini, diangkat oleh Dewa Yang Kudus. Anda tidak menjanjikan kesetiaan kepada saya, tetapi Anda bersumpah setia kepada Dewa Yang Kudus. Saya, Ye Yuan, tidak tampaknya Anda perlu membuat sikap Anda lebih jelas, Ye Yuan berkata dengan dingin. Hahaha, Tuan Muda Ye pasti bercanda. Tuan Muda selalu mewarisi posisi Dewa Suci selama ini. Bersumpah setia kepada Tuan Muda dan bersumpah setia kepada Dewa Suci, tidak ada perbedaan. Wu Si Yuan menebal kulitnya dan berkata. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, mengatakan seperti ini juga tidak salah. En, baiklah kalau begitu, aku sudah menyadari kesetiaan Penatua Wu. Aku masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan di sini dan tidak akan membiarkan Penatua Wu pergi. Wu Si Yuan panik dan buru-buru berkata, Jangan pergi dulu, Tuan Muda Ye. Orang tua ini, orang tua ini meminta maaf kepada Anda. Oh, mengapa Penatua Wu perlu meminta maaf kepada Tuan Muda ini? Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyum. Orang tua ini seharusnya tidak kehilangan akal sehatku dan berusaha untuk meremas Tuan Muda. Orang tua ini seharusnya tidak menghasut berbagai Penatua dan berusaha untuk mengubah hukum. Orang tua ini, orang tua, mendesah. Aku mohon Tuan Muda Ye untuk mengangkat tanganmu dalam belas kasihan dan membantu Jiantong memperbaiki pil obat yang transenden. Dengan ini, Penatua Wu menyerah sepenuhnya. Pil mencerahkan roh tingkat transenden terlalu penting. Itu mampu meletakkan dasar yang sangat solid untuk budidaya tiga alam atas, membiarkan budidaya tiga alam atas menjadi lebih halus. Pil obat semacam ini sulit diperoleh dengan gunung emas. Pat Alkimia Afterglow Afterglow Holy Land tidak sangat berkembang. Tidak ada yang bisa memperbaiki pil obat semacam ini sama sekali. Bahkan alkemis tingkat tinggi dua perusahaan perdagangan besar, sepenuhnya tidak bisa memperbaikinya juga. Jika Wu Si Yuan tidak membuang wajah tua ini, Wu Jiantong akan ditarik terpisah dari seniman bela diri generasi yang sama dari sepuluh keluarga besar. Pada saat itu, lupakan tujuh putra suci, bahkan posisi keluarga Wu dalam sepuluh keluarga besar mungkin tidak dapat dipertahankan juga. Menyerang di tempat yang sakit, gerakan Ye Yuan ini benar-benar terlalu kejam. Tuan orang tua itu adalah tuan dan pelayan, bukan tuan dan murid. Bab 818 Ye Yuan akhirnya masih menerima permintaan maaf Wu Si Yuan dan membantu Wu Jiantong memurnikan pil mencerahkan roh kelas Transcendent. Bahkan keluarga Wu tidak bisa bertahan lagi, bagaimana mungkin tujuh keluarga lainnya masih bertahan di sana. Oleh karena itu, masing-masing dari mereka saling jatuh cinta untuk menyatakan kesetiaan kepada Ye Yuan. Merapikan sepuluh keluarga hebat, Dewan Tetua dianggap sepenuhnya di bawah kendali Ye Yuan. Dengan sarana alkimia Ye Yuan, ada banyak waktu ketika sepuluh keluarga besar harus memohon padanya. Di masa depan, jika mereka ingin punya ide lucu, mereka tentu harus menimbangnya. Menjaga Dewan Tetua, bahaya Crimson Afterglow Holy Land akhirnya dianggap telah dibersihkan sebelumnya. Penatua pertama Chen Qin berkeringat dingin karena ketakutan juga, melemparkan dirinya ke kaki Ye Yuan dengan kagum. Jika bukan karena Ye Yuan, seluruh tanah suci Crimson Afterglow mungkin akan jatuh ke dalam krisis besar. Setelah urusan internal kacau, tanah suci lainnya di wilayah Valian Putih kemungkinan akan melihat melalui kekurangan. Pada saat itu, Crimson Afterglow Holy Land akan dalam bahaya. Pada hari ini, Ye Yuan datang ke Heaven's Destiny Trading Company sendirian. Di ruang rahasia, saat Kei Yue melihat Ye Yuan, seluruh orangnya mendorong Ye Yuan. Tuan Mudaye, kamu membuat jalanmu di dunia sekarang dan melupakan yang rendah ini. Yang rendah ini merindukanmu sampai mati hari ini. Kekuatan menyihir yang menggoda itu benar-benar mencapai tulangnya, membuat orang kehilangan akal sehat. Mendengarkan kata-kata ini, Anda jelas tahu bahwa dia menggoda Anda, tetapi Anda tidak bisa mengendalikan diri. Ye Yuan menyentuh bahu Kei Yue yang mengundang, tapi dia mendorongnya ke kursi, sementara dia sendiri duduk di kursi lain. Penatua Sister Kei Yue, jangan gunakan langkah ini pada saya lagi. Ini tidak berguna. Kali ini, datang untuk mencari Penatua Kei Yue, ingin meminta bantuan Penatua Kei Yue, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Kei Yue menatap Ye Yuan dengan tatapan pahit yang tersembunyi dan berkata, kakak Penatua sepenuh hati tulus, tetapi Anda memperlakukannya sebagai niat jahat. Lupakan saja, lupakan saja. Apapun instruksi yang dimiliki Tuan Muda Ye, teruskan saja dan katakan saja. Bahkan jika tidak melihat karena token emas, melihat karena wajah tampan Tuan Muda Ye, Sister Elder tidak akan berani untuk tidak melakukan keduanya. Ye Yuan menjadi Tuan Muda, satu miliar kristal esensi bumi secara alami bukan objek. Dia sudah lama memerintahkan orang untuk datang ke perusahaan perdagangan takdir surga untuk menyelesaikannya. Tetapi sejak setelah lelang terakhir kali, ini adalah pertama kalinya Ye Yuan datang ke Heaven's Destiny Trading Company. Menuju rayuan terakhir Kei Yue, Ye Yuan sangat menikmatinya, tapi dia tidak akan menyukainya. Setelah semua hal dikatakan dan dilakukan, bukankah Kei Yue hanya ingin merasakan Ye Yuan keluar? Untuk mengatakan bahwa Kei Yue benar-benar memikirkannya, Ye Yuan tidak akan percaya bahkan jika dia dipukuli sampai mati juga. Kei Yue secara alami sangat tertekan di hatinya. Mengenai teknik rayuannya, siapapun akan menelan umpan. Tapi bocah di depannya ini tidak menatap lurus ke matanya. Saya ingin beberapa jenis obat roh TR-9, ini daftarnya. Selain itu, saya juga ingin mengundang seseorang untuk mengambil tindakan dan membantu saya memperbaiki semacam pil obat TR-9, kata Ye Yuan. Kei Yue terkejut dalam hati. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan akan meminta pil obat TR-9 tepat di awal. Tapi Kei Yue masih agak ragu. Perusahaan perdagangan takdir surga memiliki ahli alkimia kaisar, hanya mengundang mereka untuk mengambil tindakan. Mengapa mengundang orang lain sebagai alternatif untuk mengambil tindakan? Elder Sister tidak perlu menebak. Pil obat ini, orang-orang biasa tidak bisa memperbaikinya. Pasti orang itu mengambil tindakan, Ye Yuan jelas melihat melalui apa yang dipikirkan Kei Yue dalam hatinya dan berkata sambil tersenyum. Kei Yue tersenyum manis dan berkata, Tuan Muda Ye memiliki pikiran yang tajam, bahkan untuk mengetahui apa yang dipikirkan Penatua adik. Kei Yue tulus terhadap Tuan Muda dari lubuk hati saya. Apakah mungkin Tuan Muda Ye tidak menyukai itu? Kei Yue tidak lagi suci. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, bagaimana mungkin? Penatua Sister sangat memikat, pria mana yang tidak akan dipindahkan. Lalu mengapa Tuan Muda Ye bahkan tidak menatap mata kakak Penatua? Ye Yuan tersenyum tetapi tidak berbicara, tidak menindak lanjuti. Kei Yue menembak Ye Yuan, mengambil alih daftar itu dari tangan Ye Yuan dengan senyum di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum, Kamu, anak muda ini, benar-benar dilahirkan dengan hati yang dapat melihat semua ilusi. Bahkan beberapa teman-teman lama mungkin juga tidak memiliki pikiran yang tajam. Baiklah, Penatua Sister akan melihat seperti apa pil obat TR9 yang ingin Anda saring. Saya katakan, obat-obatan roh TR9 semuanya sangat mahal. Saat Kei Yue berbicara, dia memeriksa daftar inventaris pada saat yang sama. Berbicara di tengah jalan, tampang menawan yang menggoda di wajahnya memudar sepenuhnya, dan yang menggantikannya adalah ekspresi heran. Persik Lume Abadi, Cangkang Penyus spiritual tanah. Ini, obat-obatan roh yang kamu inginkan, apakah Anda yakin bahwa tanah suci Crimson Afterglow mampu membelinya? Kei Yue menjadi pucat karena ketakutan dan berkata, obat-obatan roh yang diinginkan Ye Yuan, masing-masing jenis semuanya adalah harta langka surga dan bumi. Harganya sangat mahal. Selain itu, beberapa bahkan memiliki permintaan, tetapi tidak ada persediaan. Ye Yuan membeli obat-obatan roh ini sudah cukup untuk membuat tanah suci Crimson Afterglow bangkrut. Oleh karena itu, itu sebabnya Kei Yue akan sangat terkejut ketika dia melihat daftar ini. Pembangkit tenaga listrik dao mendalam rilem sangat kaya, terutama pembangkit tenaga listrik dao mendalam yang mendirikan tanah suci. Mereka akan seratus kali lebih kaya dibandingkan dengan dao rilem-rilems biasa. Namun meski begitu, Crimson Afterglow Holy Land juga tidak bisa menanggung harga obat-obatan roh ini. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Sister Elder, tenang. Saya tidak mengatakan bahwa uang ini akan mengorbankan Crimson Afterglow Holy Land. Kei Yue tertegun, Apakah Tuan Muda Ye bercanda dengan kakak perempuan? Jika bukan tanah suci yang membayar, mungkinkah kamu yang membayar? Jangan lupa, kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan 1 miliar kristal esensi bumi. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Apakah Sister Elder tahu mengapa perusahaan perdagangan surga Anda akan memberi saya tanda emas? Kei Yue tertegun lagi, menggelengkan kepalanya, dan berkata, Ini adalah rahasia perusahaan perdagangan. Levelku tidak cukup, jadi. Kei Yue jelas bertanya tentang Intel ini sebelumnya, tetapi dengan pangkatnya, dia tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui sama sekali. Untuk tanah suci peringkat 1, statusnya, alam tanpa batas ini, terlalu rendah. Para atasan hanya mengatakan untuk membuatnya memenuhi semua permintaan Ye Yuan dengan kemampuan terbaiknya. Selebihnya, alam tanpa batasan pada slip batu giok. Sister-sister sebaiknya tidak menyelidiki itu. Kalau tidak, jika diketahui oleh lantai atas, bahkan jika tidak ada bahaya bagi hidup Anda, Anda mungkin akan menerima hukuman berat juga. Kedua item ini, penatua sister harus kirim melalui saluran tingkat atas. Kei Yue dikejutkan dalam hati dan buru-buru menarik akal surgawi. Ye Yuan selalu sangat sopan ketika berbicara dengannya. Selain itu, dia cerah dan ceria, penampilan yang tidak berbahaya bagi manusia dan binatang. Tapi Kei Yue tahu, seorang pemuda yang bisa membuat markas mengeluarkan token emas, benar-benar tidak akan sesederhana itu. Jika anak-anak muda lainnya memperingatkan Kei Yue seperti ini, dia pasti akan menepuknya dengan tawa. Tapi Ye Yuan berkata begitu, dia tidak punya pilihan selain berhati-hati. Kei Yue sangat menyadari bahwa pemuda ini adalah legenda. Karena dia mengucapkan kata-kata ini, sama sekali tidak melebih-lebihkan hal untuk meningkatkan alarm. Selain itu, benda-benda yang dapat ditukar dengan begitu banyak obat roh langka secara alami sangat berharga. Tapi semakin dia berpikir begitu, semakin Kei Yue ingin tahu isi di dalam slip batu giyok ini. Dia merasa sangat sulit untuk membayangkan bahwa slip batu giyok kecil bisa membuat markas mengeluarkan tanda emas. Tuan Mudaye, jangan katakan itu dengan sangat mengerikan. Kau membuat hati kecil Penatua menakutkan. Baik, jangan lihat, lalu apa masalahnya? Kei Yue menggerutu dengan enggan. Ekspresi yang memikat orang mati tanpa melakukan apa-apa bisa terlihat di wajah Kei Yue, tapi itu juga ekspresi rumit yang dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Bab 819. Penatua Sister sangat baik pada saya. Saya jelas tidak bisa mempersulit Penatua Sister, bukan begitu. Ye Yuan berkata dengan senyum tipis. Kei Yue memutar matanya ke arah Ye Yuan dan meludah, bocah kecil yang tidak berperasaan. Mengemudi Sister Elder sampai mati di ujung topi dan masih mengatakan bahwa itu demi kebaikan Sister Elder. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, Bukankah aku datang untuk mencari Penatua Sister untuk bantuan karena aku tidak bisa berbuat apa-apa? Huh, katakanlah, ahli alkimia mana yang ingin kamu bantu untuk memperbaiki pil? Kaka Penatua tidak tahu banyak tentang pil obat dan tidak bisa mengatakan pil obat apa yang ingin kamu sempurnakan dengan obat-obatan roh milikmu ini, kata Kei Yue. Pil obat tingkat 9 sangat kompleks. Dalam daftar yang dibuat Ye Yuan, hanya bahan inti sebanyak 9 jenis, apalagi bahan pelengkap. Selain itu, formula pil TR9 sebagian besar sangat dihargai. Ada sangat sedikit kolaborasi timbal balik antara alkemis untuk membuat apa yang kurang dari yang lain. Oleh karena itu, sangat sulit untuk situasi di mana semua orang tahu formula pil seperti pil obat tingkat rendah terjadi. Tentu saja, menjadi seorang alkemis memiliki manfaat, yaitu mereka yang menemukannya memurnikan pil harus memberikan formula pil mereka sendiri. Seiring berlalunya waktu, alkemis tingkat tinggi akan mengumpulkan banyak formula pil. Oleh karena itu, untuk Kaisar Alkimia, alkemis dengan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dan kualitas yang lebih baik akan mendapatkan lebih banyak formula pil TR9 juga. Karena semua orang suka pergi mencari dia untuk memperbaiki pil obat. Ada pun Ye Yuan, formula pil TR9 yang dia tahu secara alami adalah sejumlah besar. Terlepas dari para seniman bela diri yang datang untuk menemukannya memurnikan pil obat, ia bahkan membuat sendiri banyak formula pil unik yang tidak diketahui dunia luar sama sekali. Karena itu, satu atau dua formula untuk pil obat TR5, Ye Yuan tidak keberatan sama sekali. Apa yang dia berikan kepada Heaven's Destiny Trading Company adalah dua jenis formula pil TR5 yang telah dia tingkatkan. Menggunakan formula pil TR5 untuk menukar obat semangat TR9 terdengar seperti dongeng fantasi. Tapi formula pil Ye Yuan bisa mendatangkan keuntungan yang tak terhitung untuk Heaven's Destiny Trading Company. Poin ini, tidak dapat ditukar dengan tidak peduli berapa banyak obat semangat TR9. Oleh karena itu, markas perusahaan perdagangan takdir surga pasti akan menyetujui pertukaran ini. Zong Zizen, Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Uuuu, Kei Yue saat ini sedang minum seteguk teh. Setelah mendengar nama ini, dia meludahkan semuanya. Raja bela diri jiwa surgawi, Zong Zizen. Kei Yue berteriak kaget. Itu benar, itu dia. Ye Yuan menganggup dan berkata. Tidak, atas dasar apa raja roh bela diri jiwa akan memurnikan pil obat untukmu. Lupakan kamu, bahkan jika ketua-ketua lord pergi untuk menemukannya, dia juga tidak akan memberikan wajah ini. Kei Yue mogok dan berkata. Raja bela diri jiwa surgawi, Zong Zizen, satu-satunya seniman bela diri jiwa di antara sepuluh raja surgawi besar. Orang bisa mengatakan bahwa dia, orang ini, adalah puncak dari seniman bela diri jiwa. Seniman bela diri jiwa pada awalnya adalah eksistensi yang sangat misterius, dan Zong Zizen berkultivasi kerana puncak seniman bela diri jiwa. Apa yang membuat orang lebih iri adalah bahwa Zong Zizen bahkan merupakan puncak alchemy emperor, dan kekuatan alkemisnya tak terduga. Untuk membuat sosok seperti ini pil halus, apakah Ye Yuan bercanda? Apakah dia, raja surgawi bela diri jiwa, kurang mendapat upah? Anda membuat dia memperbaiki pil seperti dan ketika Anda suka, siapa yang Anda pikir Anda? Ye Yuan berkata, kamu bantu aku membawa hukuman padanya. Dia secara alami akan setuju untuk membantuku memperbaiki pil obat. Kei Yue tidak berbicara, menatap Ye Yuan seolah dia melihat hantu. Tiba-tiba, dia menyentuh kepala Ye Yuan seperti dia gila, lalu menyentuh kepalanya sendiri. Tidak mengalami demam, mengapa kamu terus berbicara omong kosong? Apakah kamu berpikir bahwa sepuluh raja surgawi besar adalah dogi kecil keluargamu? Kamu membuat dia datang dan dia datang, membuatnya pergi dan dia pergi. Bagi para seniman bela diri, sepuluh raja agung surgawi adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Tidak ada yang berani memprovokasi sama sekali. Kumpulan karakter yang berdiri di puncak alam surgawi, yang berani menjadi sombong dan memberi isyarat pada mereka tentang apa yang harus dilakukan. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Sister Elder hanya perlu menyampaikan pesannya. Melihat ekspresi tenang Ye Yuan, Kei Yue tidak bisa menahan diri untuk menebak. Mungkinkah Ye Yuan benar-benar bisa memulai hubungan dengan raja bela diri jiwa surgawi? Tetapi bagaimana ini mungkin? Baiklah kalau begitu, katakan saja. Tapi aku tidak berani menjamin bahwa kamar dagang akan menyetujui permintaanmu, kata Kei Yue. Memprovokasi sepuluh raja agung surgawi adalah sesuatu yang masing-masing faksi tidak mau melakukannya. Perusahaan perdagangan takdir surga tentu saja tidak terkecuali. Tidak hanya masing-masing dan setiap dari kekuatan sepuluh raja surgawi agung sangat tangguh, temperamen mereka masing-masing memiliki kebiasaan mereka juga, sangat sulit untuk dipahami. Segala ketidakbahagiaan dan itu adalah bencana apokaliptik. Tenang, kamar dagang akan setuju, kata Ye Yuan. Kamar dagang hanya menyampaikan informasi. Tidak ada kerugian pada kamar dagang. Kedua jenis formula pil TR5 ini, Ye Yuan hanya memberi setengah. Setengah sisanya, mereka secara alami akan diberikan hanya setelah masalah selesai. Ye Yuan percaya bahwa kamar dagang tidak akan mampu menahan godaan dari kedua jenis pil obat TR5 ini sama sekali. Kei Yue menatap Ye Yuan dengan mata berkilat dan menemukan bahwa dia bisa melihat melalui pemuda ini semakin sedikit. Pesan seperti apa yang harus disampaikan? Kei Yue berkata dengan rasa ingin tahu. Kembali untuk menggantungnya di pohon sebelum kubur, mengetahui hati seseorang selamanya. Katakan padanya kata-kata ini, dia secara alami akan memperbaiki pil. Kata Ye Yuan. Kembali untuk menggantungnya di pohon sebelum kubur, mengetahui hati seseorang selamanya. Kei Yue merenung dalam waktu yang lama dan tidak mengerti apa arti kata-kata ini. Masalah ini disepakati, jadi Ye Yuan secara alami tidak tinggal juga, berencana untuk bangun dan pergi. Tuan Muda Ye, kamu harus datang dan sering melihat Penatua Sister di masa depan. Jangan biarkan Penatua Sister merindukanmu. Kei Yue berkata dengan malu-malu. Tapi Kei Yue saat ini jelas tidak sesantai dulu. Orang-orang dengan mata yang tajam bisa tahu dengan satu pandangan bahwa Kei Yue benar-benar merasakan lebih banyak tekanan ketika menghadapi Ye Yuan. Tapi Ye Yuan tersenyum ketika dia mendengar itu dan berkata, Tetua Penatua yakin. Ye Yuan secara alami akan mampir ketika aku bebas. Namun, fisik terminal Meridian Yin Surgawi dari Suster Penatua, memanjakan hasrat duniawi hanya memuaskan dahaga dengan racun. Kakak Penatua harus tenang dulu. Senyum masih tergantung di wajah Kei Yue sebelumnya, tetapi pada saat ini, ekspresinya berubah secara drastis dan dia berkata dengan tergagap, Bagaimana kamu tahu bahwa aku dari fisik terminal Meridian Yin Surgawi? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Perbuatan kakak adik, aku masih belum pernah mendengar sebelumnya. Jika bukan karena fisik terminal Meridian Yin Surgawi, bagaimana mungkin Anda bisa membawa sial suami Anda hingga mati satu demi satu? Kecuali Anda membutuhkan yang kuat ki dalam tubuh mereka. Kei Yue benar-benar dikalahkan dan berkata dengan senyum pahit, Apakah Anda berpikir bahwa Sister Elder menginginkannya? Tetapi Heavenly Terminal Yin Fisik Meridian adalah fisik terminal yang terkenal, apa cara lain yang saya miliki? Heh, tidak ada yang absolut di dunia. Heavenly Terminal Yin Fisik Meridian juga mungkin bukan penyakit terminal. Kata Ye Yuan. Mereka yang memiliki terminal Meridian Fisik Surgawi Yin ini semuanya perempuan, dan tanggal lahir serta delapan karakter horoskop semuanya Yin. Mereka tidak memiliki yang ki di dalam tubuh mereka secara bawaan. Ini juga merupakan jenis tubuh roh, tetapi jenis tubuh roh yang sangat berbahaya. Orang-orang yang memiliki tubuh roh semacam ini sama sekali tidak menyadari tubuh roh mereka sendiri di tahun-tahun awal mereka. Tetapi setelah pertama kali mereka terlibat dalam senggama, tubuh roh akan tiba-tiba meletus, membutuhkan untuk menyerap yang ki dari seorang pria untuk terus hidup. Tak lama, yang ki pria itu akan diserap seluruhnya, dan mereka secara alami akan mati. Oleh karena itu, itu sebabnya Kei Yue akan membawa sial beberapa suami sampai mati. Pada awalnya, dia merasa itu juga aneh. Tapi kemudian, hanya setelah menanyakan kamar alkemis tingkat tinggi perdagangan itu, apakah dia tahu bahwa itu karena dia dari Heavenly Yin Terminal Meridian Fisik. Tapi tindakan menyerap ki pria ini seperti memuaskan dahaga dengan racun. Yin Yi di dalam tubuh Kei Yue akan semakin berat dan akhirnya mati. Kei Yue yang begitu menyihir sebenarnya adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tapi mendengar kata-kata Ye Yuan, itu seperti Kei Yue menggenggam sepotong jerami yang menyelamatkan jiwa. Tuan Muda Ye, kamu-kamu punya solusi. Kei Yue berkata dengan gelisah. Urusan pribadi seseorang, orang akan sadar. Kei Yue tahu bahwa dia sudah memiliki satu kaki di kuburan. Tapi sekarang, Ye Yuan memberinya harapan. Bab 820 Fisik Meridian Terminal Yin Surgawi, bagaimanapun juga disebabkan oleh Yin Qi di dalam tubuh yang terlalu berlebihan. Ingin mencapai harmoni Yin Yang, seseorang secara alami membutuhkan Yang Qi. Sejumlah kecil Qi yang hanya tidak dapat meredakan Yin Qi di tubuhmu dan malah akan menyebabkan perbanyakan Yin Qi lebih banyak lagi. Dengan bertahun-tahun, fisik rohmu telah mencapai batasnya. Kakak Penatua benar pada usia muda, tidakkah lewat seperti ini menyedihkan? Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Bukannya Ye Yuan mengejek Kei Yue. Umurnya secara alami jauh lebih tua daripada Ye Yuan, tetapi di antara seniman bela diri, dia hanya mencapai usia paruh baya juga. Bahkan, itu benar-benar tidak dianggap sangat tua. Kei Yue berkata dengan senyum pahit, Tuan Muda Ye, yang paling rendah ini paling banyak dianggap sebagai wanita paruh baya yang masih menarik, bagaimana aku benar di usia muda. Tapi membiarkan yang rendah ini berlalu sekarang, aku saya sangat tidak mau. Jika Tuan Muda Ye benar-benar memiliki cara untuk menyelamatkan saya, orang rendahan ini bersedia melakukan apa saja untuk Anda. Saat dia berkata, Kei Yue bersujud dalam ibadah. Ye Yuan buru-buru membantunya berdiri dan berkata, Penatua Sister juga dianggap telah menjaga Tuan Muda ini. Hari itu, jika bukan karena Penatua Sister, saya tidak akan mendapatkan pedang Star Moon juga. Bantuan ini, secara alami harus dikembalikan. Kei Yue secara alami tidak tahu pentingnya pedang Star Moon untuk Ye Yuan. Dia meminjamkan Ye Yuan 1 miliar kristal esensi bumi karena token emas, tetapi untuk Ye Yuan, itu memiliki makna yang luar biasa. Kei Yue baru saja akan berbicara tetapi dihentikan oleh Ye Yuan dengan gerakan tangan. Ye Yuan berkata, metode ini untuk menyelesaikannya tidak terlalu dipertimbangkan bagiku juga. Tidak ada salahnya mengajar kakak Penatua. Terminal Heavenly Yin Terminal Meridian Pisik adalah fisik terminal bawaan. Hanya ada satu cara jika Anda ingin menyelesaikannya, itu adalah melahirkan yang dari ekstrim Yin. Kakak Penatua dapat menemukan tanah dengan Yin ekstrim dan menyerap Yin Qi ekstrim di dalamnya dengan segenap kekuatanmu. Setelah 9 oles 9, 81 hari, fisik terminal Meridian Heavenly Yin akan dihilangkan dengan sendirinya. Kei Yue tertegun, B bisakah ini bekerja? Apa yang paling ditakuti oleh fisik terminal Meridian Yin surgawi adalah Yin Qi. Tapi Ye Yuan membuatnya memburu tanah yang sangat ekstrim. Ini membuatnya agak ragu. Tanah yang ekstrim Yin adalah tempat yang sangat berbahaya bagi orang normal, apalagi dia, fisik terminal Meridian Yin surgawi ini. Kei Yue bahkan khawatir bahwa dia akan serak setelah memasuki tanah ekstrim Yin. Ye Yuan secara alami melihat melalui kecurigaan Kei Yue, tetapi berkata sambil tersenyum, jika Penatua Sister mempercayai Tuan Muda ini, Anda dapat merasa bebas untuk mencobanya. Jika Anda tidak percaya, anggap saja seolah-olah Tuan Muda ini tidak pernah mengatakannya. Seperti yang dia katakan, Ye Yuan segera pergi. Hanya itu yang dia miliki. Bagaimana Kei Yue memilih, itu urusannya sendiri. Menurut perkiraan Ye Yuan, Kei Yue masih bisa berjuang paling banyak setahun. Baru saja meninggalkan perusahaan perdagangan takdir surga, dia melihat yang Xiao berlari terburu-buru. Tuan Muda, tidak baik. Tidak tahu dari mana lelaki tua ini dan juga seorang pemuda berasal, mengatakan mereka ingin menantang para jenius muda tanah suci kami. Pei Kun naik dan dirobohkan oleh pemuda itu dalam satu pukulan staff. Saat ini, Nalan Hong saat ini sedang dalam panasnya pertempuran dengannya, dan sepertinya dia akan segera kalah. Yang Xiao berkata, Ye Yuan tertegun, tetapi kemudian dia bertanya, lalu mengapa kamu benar-benar baik-baik saja? Yang Xiao berkata dengan senyum mengejek, itu, pemuda itu terlalu tangguh, aku tahu aku tidak cocok pada pandangan pertama. Tunggu? Tidak, aku punya misi yang lebih penting, yaitu untuk datang dan memberi tahu Anda. Ye Yuan berkata tanpa daya, kamu orang ini, benar-benar tak tahu malu. Ayo, pimpin jalan. Ketika Ye Yuan bergegas ke sana, sekelompok besar orang sudah mengelilingi alun-alun. Para penatua Allah suci dan sepuluh penatua agung sebenarnya semuanya hadir. Chen Qin melihat bahwa Ye Yuan tiba dan berkata dengan suara serius, pemuda ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Ini adalah kekalahan total terhadap Nalan Chu. Juga, orang tua itu, kekuatannya tidak terduga. Aku tidak bisa melihat sama sekali. Ye Yuan bahkan tidak melihat dan berkata, tidak perlu menebak, orang tua itu pasti daum mendalam rilem tanpa keraguan. Selanjutnya, kerajaannya tidak rendah. Jika tidak demikian, bagaimana Black Queen mungkin bahkan tidak berani untuk menunjukkan wajahnya. Jika kekuatan orang tua itu tidak kuat, Black Queen seharusnya sudah keluar sejak lama pada saat ini. Saat ini, Black Queen bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya. Sangat jelas, dia sudah merasakan kekuatan orang tua ini. Ye Yuan memandang ke arah pemuda dan Nalan Hong yang terjerat dalam pertempuran, ekspresinya tidak bisa membantu berubah. Bang! Tepat pada saat itu, pemuda itu memukul Nalan Hong dengan pukulan tongkat, langsung memukulnya dari udara. Es sangat kuat, Usia pemuda ini paling banyak hampir sama dengan tuan muda, tetapi kekuatannya melebihi Nalan Hong. Teknik stafnya mungkin sudah mencapai tahap keempat dari niat sejati tertinggi, kan? Bakat yang menakutkan, dia sepertinya tidak kalah dengan tuan muda. Dari mana asal orang aneh seperti ini? Kekuatan pemuda membuat semua orang menarik nafas dingin. Keberadaan seperti Nalan Hong sebenarnya benar-benar ditekan. Pemuda itu menyingkirkan staf dan berkata dengan jijik, Anda benar-benar tidak bisa dipukuli. Tuan kecil, saya, bahkan belum mengerahkan kekuatan penuh saya dan Anda dipukuli. Jenius muda wilayah Valian Putih ini terlalu sampah. Hei, kakek Sun, ini yang terakhir, kan? Bisakah kita berganti tempat atau tidak? Masih ada waktu setengah tahun. Berkelahi dengan lawan seperti ini benar-benar membosankan. Huhu, teknik staf Tuan Mudatong telah meningkat satu tingkat lebih jauh. Jika Tuan tahu bahwa peningkatan Tuan Muda begitu cepat, dia pasti akan sangat senang. Kakek Sun berkata dengan senyum ramah. Tes, Tuan, dia jelas-jelas memandang rendah diriku, bersikeras membuatku datang ke tempat yang begitu jauh, mencari seniman bela diri jenius apapun untuk dilatih. Tempat buruk seperti wilayah Valian Putih, orang jenius apa di sana? Aku pikir mereka lebih seperti sekelompok nitwits. Baru saja yang ini masih bisa dikalahkan. Anda lihat apapun yang Tuan Muda kita temui sebelumnya, semua menamparkan saya dengan satu pukulan staf. Benar-benar tidak ada gunanya, kata pemuda itu dengan jijik. Kedua orang itu mengobrol seolah tidak ada orang lain yang hadir, sama sekali tidak menghargai semua orang. Han Feng, Zhang Tianyi, para jenius muda ini, masing-masing dan setiap wajah mereka mengungkapkan ekspresi kengganan yang ekstrim untuk menyerah, berani merasa marah, tetapi tidak berani berbicara. Tuan Muda Tong ini terlalu kuat, bahkan Nalan Hong dikalahkan. Mereka sama sekali bukan lawannya. Selain itu, kata-kata Tuan Muda Tong membuat mereka semua sangat ketakutan. Mendengar arti dari kata-kata ini, mereka telah menantang banyak tanah suci secara berturut-turut. Dan para penguasa muda tanah suci itu benar-benar dikalahkan di tangannya. Sepanjang jalan, berapa banyak Tuan Muda jatuh di bawah stafnya. Pemuda itu tiba-tiba menyapu kerumunan dan bertanya lagi, apakah masih ada yang lebih kuat? Tuan kecil, aku, menjadi agak bersemangat karena berkelahi, tangan sedikit gatal. Oh, benar, Tuan Muda Anda sepertinya tidak keluar. Belum, di mana dia? Wajah semua orang berubah, tetapi tidak ada yang berbicara. Jelas, mereka tidak mau mengungkapkan keberadaan Yeyuan. Tepat pada saat ini, Yeyuan perlahan-lahan tiba di depan pemuda dan berkata sambil tersenyum, aku akan melakukannya. Pemuda itu melirik Yeyuan sekilas dan berkata dengan jijik, alam tanpa batas. Apakah kau di sini lucu? Ketika Little Lord, aku, dipukul dengan pukulan tongkat, hidup kecilmu akan hilang. Aku Tuan Muda, Yeyuan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu, Tuan Muda. Pemuda itu akhirnya menatap mata Yeyuan dan mendapati bahwa Yeyuan kurang lebih seusianya. Pemuda itu melirik ekspresi wajah semua orang dan tahu bahwa Yeyuan tidak berbohong. Dia benar-benar Tuan Muda Crimson Afterglow Holy Land. Alam tanpa batas menjadi Tuan Muda, apakah Anda bercanda? Pemuda itu tidak bisa menahan untuk melihat Yeyuan lagi dan tiba-tiba tertawa dan berkata, bahkan alam tanpa batas dapat menjadi Tuan Muda, tanah suci Anda benar-benar menarik. Namun, saya tidak akan menarik pukulan. Jika saya gunakan terlalu banyak kekuatan. Hehehe. Yeyuan berkata sambil tersenyum, tidak perlu menahan diri. Biarkan aku melihat dengan baik kekuatan seni staff langit dan bumi.